Pak Martin, selamat siang, gimana kabarnya Pak Martin? Kabar baik Mbak Alhamdulillah, Pak Martin salam kenal ya, saya Jocel Jocel ya Pak Martin, dari Indonesia mana Pak Martin? Dari Indonesia Timur ya, dari Kupang Oh Kupang, saya dari Malang Pak Martin, salam kenal ya Oh ya Biasanya orang NTT itu orangnya ngomongnya bagus kalem-kalem Ya, di Malang kan banyak orang NTT itu Iya banyak, iya Di NTT banyak orang Jawa kan Iya, di NTT banyak Banyak teman-teman, ada di sana asli orang Jawa Iya Ganteng orang NTT, ganteng-ganteng Kata teman saya orang NTT ganteng-ganteng, Pak Martin, ini gimana ini teman saya? Saya kira di mana-mana sama, ada yang ganteng, ada yang enggak, di mana-mana sama lah Kalau menurut saya ya Jadi di mana-mana sama, mau di barat sana, mau di sini juga Yang jelek ya ada, yang bagus sekali ya banyak Enggak, itu kalau di daerah timur tuh Apa ya, manisnya tuh khas banget gitu Enggak, apa ya, wajahnya tuh kayak punya ciri khas sendiri gitu Oh, daerah sana Mungkin pengaruh-pengaruh Pengaruh Portugis mungkin itu dulu Portugis? Iya, pernah lama di sana Orang Portugis kan lama di sana Oh, iya Makanya agak beda itu di sana Oh, iya Mungkin ini ya Ini teman saya soalnya lagi nyanyi-nyanyi di sini tuh Rami sekali Bentar saya cari Masalahnya mereka rekaman Ingat-ingat Iya, aku enggak tahu kalau ini Keluar dulu Bentar ya Keluar dulu ya Saya mau ngobrol, mau main Joe Anda keluarnya Kok? Kamu lagi ngapain? Supaya kamu Lo enggak puasa ya? Aku puasa lah Eh, kamu ngapain Aku enggak puasa Maaf Pak Martin Di sini teman-teman saya ini Allah Ya Iya Gak apa-apa Soalnya gini Apa namanya Saya punya teman juga Di NTT itu Orangnya baik-baik Ya Meskipun Berbeda agama itu Mereka sangat Respek juga Kan kita harus respek Meskipun beda agama Saling respek Iya, betul Karena kalau tidak Kadang-kadang agama itu bisa jadi Salah satu faktor Sebuah perpecahan Karena Tidak mungkin bisa disamakan Iya Sampai kapanpun Sampai Nanti Kita Tidak Bernafasi lagi Itu masih Tetap ada Perbedaan gitu Pak Martin Kalau dari Persamaan Tentunya Tidak Tidak akan dapat Poin Disipun Iya Jadi kita harus Lihat perbedaan Lihat Satu Orang-orang akan Ngeyah dengan Tensinya Gimana Jadi Kalau Kita lihat perbedaan itu Sebenarnya tujuannya Untuk saling Melengkapi ya Cuma Umumnya Salah diartikan Padahal perbedaan itu Supaya orang saling Melengkapi Karena kalau manusia itu Sama semua Bagaimana kita Memenuhi kebutuhan Kita masing-masing gitu Dengan Masa-masa Kebutuhan manusia ini Banyak Dan itu bisa diisi Oleh orang lain Yang berbeda Begitu Kehidupan kita ini Tidak bisa Dari kita sendiri Seperti kita Misalnya pakai mobil Pakai HP Pakai segala macam Ini bukan Bukan kita yang bikin Coba kita tidak Hubungan yang baik Dengan orang Kan tidak mungkin Kita bisa Melakukan semua ini Manusia banyak Menyalah artikan Perbedaan Perbedaannya Untuk saling Melengkapi Dibikin sebagai Permusuhan Ini yang Sebenarnya kurang bagus Sehingga melalui Dialog ini Saya ingin supaya Orang menyadari Bahwa perbedaan itu Untuk saling melengkapi Ya tetapi juga Terkadang Begini Pak Martin Kadang orang Akan berpikir Tentang Mereka juga Mempertahankan Ini yang paling benar Ini yang paling benar Itu yang repot Karena Seandainya Meskipun ada Perbedaan Seandainya kita Bertanya Tentunya Seandainya itu Tidak tepat Untuk pertanyaan Lebih baik Menjelaskan Menurut saya Penjelasan itu Akan jauh lebih Dibutuhkan Daripada Saling Main otot Iya Betul Jadi Jadi kita memang Kita harus Memaklumi ya Supaya menjaga Hubungan itu Baik Karena pertama Kuncinya adalah Manusia saling Membutuhkan Sebagai makhluk sosial Itu saling Membutuhkan Jadi kalau kita Mengutamakan Perbedaan Seolah-olah Kita Tidak butuh Orang Padahal Ternyata Kita hidup kita Kita sangat Membutuhkan Orang lain Nah kesadaran Ini yang Sebenarnya Dihambat Oleh Pamahaman-pamahaman Yang sempit Yang sebenarnya Merugikan kita Sendiri Jadi harusnya Kita luas Sama orang Dan menghargai Perbedaan itu Kadang-kadang Kita juga harus Berani mengalah Dengan orang lain Yang berbeda Saya kira Kalau ada Sifat mengalah Ini akan Membangun Kebersamaan Oke Karena mungkin Dari perbedaan Itu Apapun yang tertulis Kadang-kadang Kan Mungkin Dari Saya sendiri Muslim Ibaratnya Mungkin Yang dipertanyakan Adalah Kenapa sih Di Bipers Itu Misalkan Di perjadian Lama Dan perjadian Baru Itu Banyak-banyak Seperti Kontradiksi Yang Benar-benar Kenapa Tidak 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 Sama Padahal Satu Kata Yaitu Bible Itu kan Seharusnya Satu Frekuensi Yang memang Benar-benar Sama Tidak Merubah Satu tulisan Apapun Mungkin Mungkin Yang di Pertanyakan Itu Kenapa Ada Kontradiksi Dalam hal apa Coba contohnya Yang konkret Aja Supaya Mungkin Contohnya Contoh dari Dari Perbedaan Yang dari Kontradiksi Tadi Kontradiksi Itu Misalkan Dari Esra 2 Ayat 5 Dan Nehemiah 7 Ayat 10 Dalam Esra Sumblah Anak Arah Tertulis 775 Orang Tetapi Dalam Nehemiah Itu Ada 652 Orang Itu Sudah Dari Beda Dan Kemudian Dari Isra Raja Raja 8 26 Versus Dari Tawarik Itu Dua Itu Dalam Raja Raja Umur Ahaz Dia Ketika Naik Raja Tertulis 22 Tahun Tetapi Dalam Dua Tawarik Itu Tertulis 42 42 Jadi Itu Kadang Mungkin Yang Bisa Menjadi Kontradiksi Kontradiksi Itu Yang Dipertanyakan Iya Baik Jadi Memang Angka-angka Seperti itu Banyak Terjadi Pertama Karena Memang Orang Yang Berbeda-beda Itu Satu Yang Kedua Waktunya Juga Berbeda-beda Ketiga Latar Belakangnya Juga Berbeda-beda Misalnya Cerita Tentang Yang Umur 22 Jadi Raja Umur 22 Dan 42 Itu Dia berbicara Tentang Raja Dari keluarganya Ada beberapa Raja Urutannya Itu Yang Jadi 42 Tahun Padahal Sebenarnya Jadi Memang Latar Belakangnya Beda-beda Disitu Bisa Juga Karena Kesalahan Penulisnya Itu Bisa Juga Begitu Karena Tidak Ada Penjelasan Jadi Ini Kita Hanya Berasumsi Aja Gitu Tapi Perbedaan Itu Memang Ada Betul Nah Itu Bisa Saya Kasih Contoh Misalnya Karena Perbedaan Waktu Penulisan Lalu Ditulis oleh Orang Lain Lalu Mungkin Juga Ada Kesalahan Dari Perhitungan Dengan 42 Itu Dia Hitung Dari Keturunan Keluarganya Yang Menjadi Raja Gitu Karena Raja Itu Kan Keturunan Itu Memang Itu Ada Perbedaan Betul Tapi Masalah Angka-angka Kalau Masalah Lain-lain Saya kira Kalau Angka-angka Kurang Terlalu Prinsip Karena Ini Ditulis oleh Manusia Jadi Bukan Seperti Al-Quran Kan Diwahyukan Kalau Diwahyukan Memang Sama Sekali Tidak Boleh Salah Macam Orang Yang Berbeda Dalam Jamannya Yang Berbeda Juga Begitu Sehingga Kemungkinan Perbedaan Angka Itu Bisa Terjadi Gitu Nah Kalau Jadi Penjelasan Saya Seperti Itu Oke Terima Kasih Penjelasannya Mungkin Netizen Sendirilah Atau Saudara-saudara Disini Yang Bisa Menilai Atas Penjelasan Pak Martin Oke Karena Saya Juga Harus Menghargai Penjelasan Apapun Dari Pak Martin Tetapi Memang Yang tertulis Itu Memang Ada Perbedaan Yang Sangat Signifikan Sekali Banyaknya Kontradiksi Di dalam Bible Itu Gitu Iya Jadi Seperti Kayak Kisah Raja-Raja Itu juga Ada Kisah Raja-Raja 24 Ayat 8 Kisah 2 Tawari 36 Ayat 9 Di dalam Raja-Raja Lamanya Raja Jojasim Itu Berkuasa Tiga Bulan Tetapi Di dalam Tawar itu Ditulis Itu adalah Tiga bulan Sepuluh hari Mungkin Bedanya Sepuluh hari Tertulisnya Tetapi Terkadang Itu menjadi Sebuah Kontradiksi Yang Mungkin Saya tidak tahu Itu kesalahan Penulisnya Atau memang Di situ Itu karena Kalau kita berfikir Tentang kontradiksi Itu banyak sekali Ayat kontradiksi Di dalam Bible Itu Tetapi Apapun Penjelasan Pak Martin Beliau Jauh lebih Tau Pak Martin Jauh lebih Tau Karena Beliau Yang Memani Bible Itu Mungkin Kita Sebagai Pendengar Dan Mungkin Saya menanyakan Kontradiksi Itu Pak Martin Mungkin bisa Menjelaskan Kenapa Harus Ada Perbedaan Yang Banyak Begitu Banyak Sekali Perbedaan Sebenarnya Tertulis Di Kontradiksi Itu Begitu Jadi memang Seperti saya Jelaskan tadi Itu ada Perbedaan Zaman Perbedaan Orang Ya Sehingga Juga Kita Maksudnya Seperti Apa Juga Latar belakangnya Itu Kurang Begitu Dijelaskan Sehingga Memang Kita Sering Banyak Melihat Ada hal-hal Yang kontradiksi Dalam Bible Itu Karena Tiap Perikop itu Bercerita Tentang Dipusatkan Pada Satu Tema Sedangkan Perikop lain Dia berbicara Dengan Tema Yang Lain Sehingga Disini Kalau kita Tidak Punya Wawasan Yang Cukup Luas Untuk Alkitab Memang Akan Jadi Masalah Begitu Tetapi Kita Harus Tahu Apa Maksudnya Penulisan Alkitab Ini Apa Maksudnya Itu Yang Lebih Penting Begitu Sehingga Kalau Ada hal-hal Yang Seperti Ini Tidak Menjadi Satu Sandungan Karena Tujuan Alkitab Menceritakan Segala Sesuatu Tujuannya Apa Karena Pertama Manusia Berangkat Dari Dosai Dosai Kecederungan Yang Melawan Tuhan Lalu Tuhan Mau Supaya Manusia Menuruti Maunya Disitu Pada Salah Intinya Alkitab Disitu Bagaimana Manusia Harus Menikmati Hari-hari Hidup Ini Nah Disitulah Jadi Kita Tahu Inti Ada Ajaran Bibl Itu Kemana Makanya Kalau Kita Pajian Baru Itu Intinya Adalah Kasih Kasih Itu Dia Menjawab Semua Persoalan Dalam Kehidupan Ini Kasih Itu Ada Sifat Ngalah Di Dalam Kasih Berani Berkorban Jadi Intinya Seperti Itu Sehingga Hubungan Dengan Manusia Bagus Itu Inti Alkitab Disana Berbicara Tuhan Supaya Manusia Mengasihi Tapi Disisal Manusia Sudah Dipasai Oleh Iblis Ini Juga Kecenderungan Yang Berlawanan Tuhan Suruh Supaya Menjadi Satu Salim Melengkapi Manusia Gunakan Perbedaan Untuk Bermusuhan Itu Persoalannya Disitu Sehingga Kita Terbelakang Tujuan Perikub Itu Apa Dari Alkitab Kita Disini Ada Masalah Saya Sendirinya Misalnya Mengorsi Misalnya Di Alimran 36 Disitu Tentang Mariam Misalnya Mariam Disana Dikatakan Anak Imran Sedangkan Imran Ini Hidupnya 2500 Tahun Sebelum Mariam Sebelum Tahun Masihi Nah Kalau Kita Lihat Disini Satu Kejanggalan Misalnya Cari-cari Juga Mungkin Bisa Jelaskan Itu Kenapa Sedangkan Dikatakan Sudara Harun Itu Hidupnya 2500 Tahun Sebelum Mariam Hadir Sebenarnya Itu Tahun Masihi Sedangkan Mereka Hidupnya 1500 Tahun Tahun Sebelumnya Itu Contoh Satu Salah Satu Yang Misalnya Berbeda Di Al-Quran Jadi Al-Quran Itu Ada Berapa Hal Yang Memang Masih Sulit Untuk Bisa Dipahami Nah Seperti itu Contohnya Mbak Oke Sebentar Oke Tadi Pak Martin Bilang Tentang Perjanjian Baru Itu Adalah Ayat Yang Menjelaskan Tentang Kasih Oke Saya Bawa Dukma Dari Saudara Nasrani Itu Adalah Tentang Ayat Yang Mengajarkan Tentang Kasih Oke Nah Disini Disini Tertulis Maaf Saya bisa Saya scream Boleh ya Tentang Ayat Ini Mungkin Saya Kurang Paham Karena Ketika Saya Kurang Paham Mungkin Pak Martin Bisa Menjelaskan Tentang Ayat Ini Tawari 18 Ayat 22 Disini Minta Saya Buka Dulu ya Disini Ayat 18 Ya Tawari Tawari Berapa 18 Ayat 22 Kalau Satu Tawari Gak Sampai 20 Tawari 2 Tawari 18 Ayat 22 2 Tawari 2 Tawari Ya 2 Tawari Ya Sudah 18 Ayat 22 Ya Sudah Ya Oke Disini Saya Bacakan Ya Karena Itu Sesungguhnya Tuhan Telah Menaruh Rohdusta Kedalam Mulut Nabi Nabimu Ini Sebab Tuhan Telah Menetapkan Untuk Menimpakan Malapetaka Kepadang Mungkin Yang disini Saya kurang Paham Kenapa Bisa Tuhan Menaruh Rohdusta Mungkin Ketika Tuhan Akan Menimpakan Malapetaka Kepadang Mungkin Pak Martin Bisa Menjelaskan Tentang Ayat Ini Apapun Jawaban Pak Martin Saya sangat Menghargai Apapun Penjelasan Iya Pak Martin Jadi Raja Ahab Itu kan Bicara Tentang Raja Ahab Raja Ahab Itu Raja Yang Melawan Tuhan Dia Suka Melawan Tuhan Makanya Kalau Di Ayat 22 Katanya Karena Itu Sesungguhnya Tuhan Telah Menaruh Rohdusta Kedalam Mulut Nabi Nabimu Ini Sebab Tuhan Telah Menetapkan Untuk Menimpakan Malapetaka Yang Kepadamu Jadi Memang Nabi-Nabi Yang Melawan Tuhan Itu Itu Bukan Berarti Tuhan Yang Masih Tapi Memang Tuhan Ijinkan Tuhan Atau Tuhan Biarkan Mereka Mengikutin Kemauannya Sendiri Begitu Karena Tuhan Bisa Membatalkan Tapi Tuhan Ijinkan Karena Mereka Memang Sudah Tidak Mengutik Tuhan Nah Ini Yang kita Pahami Karena Begini Tuhan Selalu Memberikan Yang Baik Kepada Manusia Tapi Kalau Ada Kata-kata Seperti Ini Tentu Kita Punya Pemahaman Bahwa Tuhan Meninggalkan Dia Dan Membiarkan Dia Dikuasai Oleh Keinginannya Sendiri Seperti Itu Pemahaman Kita Jadi Tuhan Tidak Taruh Roh Dusta Dalam Dirinya Karena Tuhan Tidak Pernah Berbuat Seperti Itu Jadi Pemahaman Kita Sampai Kesana Jadi Roh Dusta Itu Adalah Kecenderungan Manusia Itu Sendiri Karena Tuhan Tidak Pernah Membuat Halal Yang Jahat Itu Seperti Misalnya Kepada Adam Juga Begitu Cuma Boleh Makan Tapi Yang Ini Jangan Makan Tapi Lalu Ada Iblis Menggoda Dia Ular Menggoda Dia Lalu Dia Makan Jadi Ada Kebebasan Free will Kepada Manusia Lalu Manusia Tinggal Menentukan Maunya Yang Mana Jadi Kalau Disini Dikatakan Rodusta Dikasih Tuhan Artinya Bukan Seperti Itu Tapi Memang Tuhan Biarkan Dia Untuk Dikuasai Oleh Rodusta Karena Kita Tahu Tuhan Maksudnya Selalu Baik Maksudnya Sebelumnya Sudah Bilang Bahwa Kita Menekankan Tentang Bagaimana Manusia Harus Mengasih Saman Manusia Karena Awal Dosa Adalah Manusia Bermusuh Dengan Manusia Pertama Bermusuhan Dengan Tuhan Keduanya Manusia Bermusuhan Tuhan Lalu Kuasa Keinginan Hatinya Yang jahat Itu Tuhan Izinkan Terjadi Begitu Oke Pertanyaan Saya adalah Bagaimana Sudah Disebut Sebagai Nabi Tetapi Masih Ditaruh Ruh Dusta Apakah Nabi Itu Berdusta Atau Bagaimana Nabi Nabi Itu Tidak Semuanya Benar Karena Mereka Punya Kedak Bebas Jadi Mereka Bisa Bilih Yang Mereka Mau Sendiri Dan Itu Banyak Sudah Dikatakan Nabi Nabi Palsu Banyak Yang Tidak Konsisten Dengan Kedak Tuhan Nabi Memang Utusan Tuhan Tapi Dia Konsisten Dengan Kedak Tuhan Dan Disinilah Yang Ada Istilah Kedak Bebas Tadi Yang Saya Katakan Itu Kepada Semua Makhluk Tuhan Berikan Kedak Bebas Tuhan Tidak Bikin Seperti Robot Itu Enggak Jadi Manusia Silahkan Ini Boleh Ini Supaya Kita Tidak Tersandung Kita Punya Pikiran Positif Terhadap Tuhan Dan Kita Tahu Tuhan Itu Selalu Inginkan Yang Terbaik Dari Manusia Tapi Manusia Diperadabkan Dengan Kecenderungan Hatinya Yang Sudah Memang Sudah Rusak Kecenderungan Hatinya Selalu Membuahkan Kejahatan Kejahatan Itu Dalam Kejadian Nama Ayat 5 Teram Manusia Jatuh Dalam Dosa Gitu Oke Boleh 14 Ayat 9 Dimana Mbak Yes Kail Yes Saya Ini Bentar Ya Yes Saya berapa 14 Ayat 9 Oh ya Oke 14 Ayat 9 Oke Ya Silahkan Oke Itu Sudah Tertulis Ya Ini Ayatnya Yes Kail Ayat 14 Ayat 14 Ayat 9 Ya Oke Bentar Oke Saya Bertanya Tentang Ayat itu Itu Tertulis Dan Jika Nabi Itu Tertipu Ketika Dia Mengatakan Sesuatu Bukan Yes Saya Mungkin Apa Tadi Yes Kail Yes Kail Yes Kail Yes Kail Yes Kail Itu Tertulis Begini Dan Jika Nabi Itu Tertipu Ketika Dia Mengatakan Sesuatu Aku Tuhan Telah Menipu Nabi Itu Dan Aku Akan Mengulurkan Tanganku Ke Atasnya Dan Dan Akan Menghancurkannya Dari Tengah Tengah Umat Isra'em Oke Ayat Ayat Berapa Tadi Ayat Berapa Tadi Ayat 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 9 Oh 9 Jika Nabi Itu Membiarkan Dirinya Tergoda Dengan Mengatakan Satu Ucapan Aku Tuhan Yang Menggoda Nabi Itu Maka Aku Yang Menipu Nabi Itu Tulisannya Seperti Itu Karena Mungkin Saya Menggunakan Bahasa Inggris Karena Saya Tidak Bahasa Inggris Karena Saya Tidak Tahu Bahasa Inggris Itu Disitu Terulis Begini Dan Jika Nabi Itu Tertipu Ketika Dia Mengatakan Sesuatu Aku Tuhan Telah Menipu Nabi Itu Dan Aku Akan Mengulurkan Tangan Kuka Atasnya Dan Akan Menghancurkannya Di Tengah Tengah Umat Israel Bagaimana Bisa Tuhan Itu Telah Menipu Nabi Itu Maksudnya Apakah Tuhan Itu Bisa Menipu Maaf Pertanyaan Saya Mungkin Ini Ini Judulnya Hukuman Terhadap Penyema Penyema Berhala Jadi Kalau Kita Baca Ayat Itu Kita Lihat Judulnya Dulu Disini Memang Tuhan Murka Terhadap Penyema Berhala Makanya Kalau Nabi Itu Membiarkan Dirinya Tergoda Jadi Mereka Orang-orang Yang Tidak Setia Kepada Tuhan Yang Juga Karena Waktu itu Orang Israel Dilarang Berhubungan Dengan Penduduk Asli Kenaan Supaya Mereka Jangan Diajarkan Untuk Menyema Berhala Tapi Ternyata Di dalam Praktik Kehidupan Bangsa Israel Nabi Nabinya Itu Justru Mereka Berhubungan Dengan Orang-orang Asli Kenaan Itu Disitu Ada Tujuh Bangsa Disitu Penduduk Aslinya Padahal Tuhan Sudah Larang Supaya Jangan Mereka Terpengaruh Oleh Orang Itu Sehingga Disini Judulnya Adalah Hukuman Terhadap Penyema Berhala Gitu Tetapi Disitu Ketulis Bahwa Tuhan Telah Menipu Nabinya Bagaimana Tuhan Bisa Menipu Nabinya Itu Yang Saya Pertanyakan Yang Otomatis Disitu Tentang Pertanyaan Tuhan Itu Sudah Berbeda Jadi Mungkin Karena Ibaratnya Seperti Ini Pada Masa Itu Ketika Berhala Itu Otomatis Disitu Ada Tentang Pagan Disitu Udah Udah Kalau Berhala Itu Bisa Dinamakan Dengan Ajaran Pagan Mungkin Seperti Itu Ya Pak Martin Tetapi Mungkin Yang Mungkin Yang Jadi Pertanyaan Saya Bagaimana Kok Bisa Tuhan Itu Berbicara Bahwa Tuhan Telah Menipu Nabi Itu Kan Sangat Tidak Make sense Sekali Yang Seharusnya Tidak Tersilis Seperti Itulah Karena Memang Namanya Tuhan Itu Ketika Kita Menyebut Tuhan Tuhan Itu Allah Tuhan Itu Ehat Tuhan Itu Segal Tuhan Itu Jadi Jadi Kalau Dipikir Tuhan Itu Menipu Nabi Itu Kayaknya Not make sense Mungkin Karena memang Yang tertulis Di Vifers Seperti itu Tetapi Sekali lagi Apapun Jawaban dari Pak Martin Saya sangat Menghargai Jawaban dari Pak Martin Terima Terima kasih Jadi Memang Seperti itu Saya kira Sama Dengan Ayat Sebelumnya Bahwa Tuhan Tetap Maksudnya Baik Cuma Kadang-kadang Memang Bahasanya Yang kita Dengar Itu Seperti Janggal Begitu Karena Seperti Judulnya Dia Justru Hukum Mereka Yang Menyembah Berhala Jadi Bahasanya Kadang-kadang Yang Terlalu Agak Ekstrim Buat Kita Sehingga Kita Mengartikannya Salah Tapi Yang Pastilah Terbelakangnya Adalah Tuhan Itu Maksudnya Supaya Manusia Taat Kepada Tuhan Nurut Saja Apa Yang Disuruh Tuhan Jangan Ngarang-ngarang Sendiri Jadi Seperti Misalnya Dengan Jakob Bergumul Dengan Tuhan Seperti Itu Padahal Ceritanya Itu Maksudnya Bahwa Seperti Manusia Ini Kita Menghadapi Satu Masalah Kita Bergumul Dalam Arti Kita Berperang Di dalam Diri Kita Saya Mau Ikut Tuhan Apa Saya Mau Ikut Mahu Saya Sendiri Itu Perangan Dalam Tiap Pribadi Dalam Menghadapi Masalah Bagaimana Saya Harus Putuskan Ini Nah Itu Yang Mau Dijelaskan Hubungan Jakob Dengan Tuhan Lalu Dikatakan Alah Kalah Dikatakan Selalu Begitu Tidak Seperti Itu Tidak Seperti Itu Bahwa Kita Bergumul Kita Milih Kita Pribadi Milih Saya Mau Ikut Tuhan Harus Begini Tuhan Bilang Tapi Ini Kok Enggak Masuk Akal Saya Rugi Saya Memilih Kemauan Saya Sendiri Seperti Itu Yang Terjadi Seperti Seperti Ini pun Pengertian Kita Pertama Kita Berpikir Bahwa Tuhan Tujuannya Adalah Supaya Manusia Itu Hidup Yang Benar Supaya Ada Hubungan Yang Baik Yang Sesama Manusia Itu aja Intinya Jadi Jadi Kalau Ada Bahasa Bahasa Yang Agak Itu Mungkin Karena Tekanannya Agak Ekstrim Sehingga Yang Kita Pahami Itu Agak Berbeda Menjadi Sebuah Polemik Dan Di Ayat Sepuluhnya Itu Juga Tertulis Dan Mereka Akan Menanggung Hukuman Atas Kesalahan Mereka Itu Memang Ada Berarti Penebusan Dosa Itu Tidak Berarti Hukuman Nabi Akan Sama Seperti Hukuman Yang Orang Yang Mencari Dia Bagaimana Hukuman Nabi Orang Mencari Nabi Mendapatkan Hukuman Dan Yang Saya Pertanyakan Lagi Adalah Disini Ketika Ada Terusan Dari Ayat Tadi Itu Di Ayat Sepuluh Ya Itu Tertulis Seperti Itu Berarti Kalau Seperti Itu Kalau Masih Berlaku Tentang Hukuman Itu Berarti Penebusan Dosa Yang Mungkin Dipahami Oleh Saudara Kristen Lain Begitu Juga Dengan Pak Martin Penebusan Dosa Itu Ada Atau Tidak Sebenarnya Di Kekristenan Itu Kalau Di dalam Perjain-jain Lama Memang Belum Ada Penebusan Ya Belum Belum Ada Nanti Di dalam Perjain Baru Baru Ada Penebusan Dosa Itu Oke Penebusan Dosa Itu Di Ayat Mana Ya Penebusan Dosa Itu Di Ayat Mana Di Perjainan Baru Di Ayat Berapa Seperti Misalnya Yohannes 3 16 Yohannes 3 16 Oke Gitu Gitu Disitu Oke Disitu Ada Yang Menurut Pak Martin Itu Ada Penebusan Dosa Tetapi Disitu Ada Satu Ayat Yang Menunjukkan Bahwa Gini Di Ada Allah Itu Meminta Pertanggung jawaban Itu Ada Dan Di Korintus 5 Ayat 2 Disitu Tertulis Bahwa Setiap Manusia Yang Bersalah Suatu Saat Akan Diadili Di Tahpa Pengadilan Kristus Yang Otomatis Disitu Semua Orang Yang Pernah Bersalah Di Masa Hidupnya Dia Akan Diadili Sesuai Perbuatannya Kalau Di Ayat Itu Tertulis Seperti Itu Otomatis Di Penebusan Dosa Itu Tidak Berarti Karena Memang Penebusan Dosa Itu Tidak Ada Setiap Orang Pasti Harus Memper Misalkan Kita Bersalah Kita Tidak Akan Mungkin Menemparkan Kesalahan Itu Kepada Orang Lain Atau Siapapun Itu Tetapi Disitu Sudah Dijelaskan Bahwa Suatu Saat Nanti Manusia Kehidupan Karena Disitu Sudah Tertepis Di Korintus 5 Ayat 2 Itu Suatu Saat Manusia Harus Mempertanggungjawabkan Di Tahta Pengadilan Kristus Yang Dimana Orang Harus Bertanggungjawab Atas Kesalahannya Dan Ketika Dia Baik Dia Juga Akan Mendapatkan Kebaikan Semua Disitu Sudah Tertulis Itulah Yang Bisa Mungkin Pak Martin Mengucapkan Tentang Yohanes Yohanes Tetapi Disini Juga Tertulis Juga Masalahnya Di Dalam Bibel Itu Di Korintus Itu Dari Tadi Pak Martin Menjelaskan Tentang Penembusan Dosa Yang Ada Di Yohanes Yohanes Itu Kemudian Bagaimana Ini Bisa Beda Di Dalam Satu Ayat Itu Tetapi Terjadi Perbedaan Perbedanya Apa Kenapa Disini Harus Mempertanggungjawabkan Kesalahannya Yaitu Di Tahta Pengadilan Kristus Semua Orang Yang Bersalah Jadi Kehidupan Kekal Tidak Ada Yang Digandangkan Sebagai Dogma Orang Semua Orang Yang Menjadi Kekal Hidup Kekal Hidup Kekal Kehidupan Kekal Itu Semua Orang Pasti Akan Mempertanggungjawabkan Semua Kesalahannya Di Waktu Yang Sudah Ditentukan Di Allah Kita Semua Tahu Itu Tidak Ada Manusia Yang Hidup Selamanya Di Dunia Jadi Mungkin Saya Mungkin Memerlukan Penjelasan Dari Pak Martin Pak Martin Beliau mungkin Jauh lebih Paham Tentang Penjelasan Yang Tentang Ini menurut saya Juga Kontradiksi Juga Karena Ketika Bukan Tentang Perjanjian Lama Atau Perjanjian Baru Justru Ini Sama-sama Ada Di Perjanjian Baru Yang Tertulis Di Perjanjian Baru Oke Mungkin Pak Martin Bisa Menjelaskan Tentang Kenapa Bok Bisa Orang Harus Di Adili Di Tahpa Pengadilan Kristus Iya Jadi Tentang Penembusan Dosa Itu Satu Yang Sudah Pasti Jadi Orang Sudah Di Bapak Disitu Dia Mendapat Jaminan Kepastian Untuk Kesorga Tapi Kalau Misalnya Dia Masih Berbuat Salah Juga Tuhan Akan Menghukum Dia Sebagai Anak Yang Dihajar Juga Oleh Tuhan Jadi Setiap Perbuat Dosa Orang Kristen Itu Akan Dihajar Oleh Tuhan Juga Tetapi Sorga Itu Satu Cuma Cuma Karena Kita Percaya Kita Dikasih Sorga Tapi Soalnya Nanti Orang Kristen Hidupnya Tidak Benar Dia Akan Mendapat Hajaran Dari Tuhan Lalu Tentang Korintus Korintus Rasul Paulus Menjelaskan Kepada Berbagai Macam Orang Disana Karena Disana Terjadi Perpecahan Jemaah Terjadi Perpecah Sehingga Dia Menjelaskan Pada Mereka Bahwa Orang Yang Berbuat Semua Perbuatan Salah Itu Akan Dipertanggungjawabkan Kemudian Nah Ini Itu Karena Disana Terjadi Perpecahan Diantara Jemaah Itu Sendiri Karena Mereka Dipengaruhi Oleh Pendapat Pendapat Dari Luar Nah Kekristianan Ini Juga Sering Dipengaruhi Oleh Pendapat Dari Luar Yang Menyesatkan Sehingga Disini Rasul Paulus Mengingatkan Kepada Mereka Hati-hati Kalau Kamu Sampai Keluar Dari Kita Salah Akan Ditegur Tuhan Juga Dia Ajar Tapi Kalau Orang Yang Meninggalkan Itu Dia Harus Mengadapet Tuhan Penghakiman Tuhan Di Akhir Jaman Nanti Jadi Penjelasannya Seperti Itu Rasul Paulus Mengendapi Berbagai Macam Orang Mereka Terjadi Perpecahan Sehingga Terjadi Perlawanan Antara Satu Dengan Yang Lain Makanya Disini Tekankan Bahwa Orang Nanti Yang Melanggar Tuhan Itu Harus Mempertanggungjawabkan Dirinya Jadi Dia Juga Nekankan Tentang Kuasa Tuhan Bahwa Tuhan Akan Menghakimi Orang Orang Yang Tidak Benar Nah Begitu Mungkin Gambarnya Mbak Joel Oke Karena Memang Terjadi Banyak Kontradiksi Itu Kontradiksi Apa Saya Kurang Bahu Ya Otomatis Disitu Suaranya Putus Putus Mak Suaranya Putus Putus Karena Menurut saya Orang yang Benar-benar Itu Tuhan Dia Pasti Akan Bersikir Ketika Apakah Putus Putus Semuanya Sekarang Sudah Tidak Begini Tadi Pak Martin Menjelaskan Tentang Masih Tetap Di dalam Penebusan Dosa Dan Antara Kota Tradisi Yang Dimana Allah Menuntut Pertanggungjawaban Dari manusia Yang pernah Hidup Seperti itu Mungkin Saat Suatu Saat Nanti Kita Semua Akan Dibanggitkan Untuk Mempertanggungjawabkan Semua Kesalahan Kita Jadi Itulah Yang Mungkin Bisa Disebut Dari Orang-orang Mungkin Pak Martin Dan Saudara Lainnya Saudara Lainnya Yang Menjadi Sebuah Polemik Yaitu Apa Yang Disalah Artikan Sebagai Kehidupan Yang Kekal Sebenarnya Kehidupan Kekal Itu Tidak Ada Semua Orang Pasti Akan Dibanggitkan Di Suatu Saat Nanti Untuk Menerima Menerima Apa Menerima Misalkan Kita Hidup Itu Ada Salah Kita Pasti Akan Datang Pengadilan Untuk Mempertanggungjawabkan Kesalahan Kita Betul Seperti Itu Ya Pak Martin Berarti Disitu Penempusan Dosa Tidak Berlaku Oke Terus Kemudian Ada Satu Lagi Pak Martin Tadi Dibat Tentang Masalah Baptis Oke Pemaptisan Ini Pemaptisan Ini Kan Ada Dua Ada Dua Yang Satu Baptis Air Dan Bisa Disebut Kita Bisa Dibaptis Dengan Air Dan Juga Pembaptisan Itu Pembaptisan Yang Sucah Itu Bisa Menggunakan Api Kan Ada Dua 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 Versi Itu Ya Pak Martin Tetapi Orang Yang Masih Dibaptis Dengan Air Itu Otomatis Kekristen Masih Bisa Di Pertanyakan Itu Sah Atau Tidak Menjadi Seorang Kristen Kemudian Ada Lagi Tadi Mencerakan Tentang Pembaptisan Kita Kemana Mana Gak Bapak Ya Karena Otomatis Yang Saya Tanyakan Adalah Sesuatu Yang Pak Martin Sendiri Jawab Tentang Pembaptisan Ketiga Yesus Ini Disebut Sebagai Pak Martin Menganggap Yesus Itu Siapa Tuhan 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 Nabi Sebenarnya Pak Martin Ya Tentang Yesus Ini Makanya Disini Ada Dua Misi Pertama Pertama Yesus Sampai Baru Menghadapi Yahya Yahya Yesus Tidak 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 Suci Sehingga Dia Harus Dibaptis Kataan Suatu Ucapan Suatu Sabda Yang Memang Harus Di Mungkin Adalah Di Pak Martin Yang Menurut Pak Martin Yesus Itu Adalah Firman Adalah Roh Roh Yang Berasal Dari Tuhan Itu Sendiri Otomatis Kalau Tuhan Itu Menjadi Sebuah Roh Itu Rasanya Tidak Mungkin Sekali Bisa Karena Adam Dan Hawa Itu Tidak Tercita Dari Ibu Dan Bapak Apakah Bisa Dianggap Tuhan Tuhan Tentang Kisah Adam Tentunya Tidak Karena Adam Adalah Salah Satu Utusan Yaitu Adam Allahi Salah Termasuk Juga Dengan Yesus Itu Tadi Karena Yesus Itu Sudah Pernah Ditulis Juga Di Sohan Itu Tertulis Bahwa Yesus Itu Adalah Utusan Yang Disitu Yesus Tidak Pernah Menyebut Dirinya Tuhan Ketika Ada Ayat Yang Menyebutkan Yesus Berkata Saya Adalah Tuhan Kalian Itu Kan Tidak Ada Jadi Mungkin Mungkin Itu Menjadi Polemik Yang Bagaimana Tuhan Bisa Dibaptis Sedangkan Ketika Pembaptisan Itu Adalah Pensukian Diri Yang Disini Juga Tertulis Bahwa Pembaptisan Itu Ada Dua Dua Pembaptisan Satu Adalah Pembaptisan Dengan Air Dua Adalah Pembaptisan Dengan Api Manakah Yang Bisa Dikerima Bahwa Dia Menjadi Seorang Kristen Sejati Itu Dia Yang Dibasuh Dengan Adalah Agama Bawaan Kita Semua Tahu Jadi Disini Mungkin Ketika Juga Setelah Itu Itu Banyak Lagi Nanti Mungkin Yang Akan Saya Tanyakan Tentang Masalah Lain Mungkin Pak Martin Bisa Menjelaskan Tentang Tentang Baptisan Yesus Dibaptis Tadi Sudah Saya Jelaskan Ini Sering Sudara-sudara Islam Ini Kalau Bicara Yesus Selalu Bicara Dari Sisi Manusianya Dilihat Dari Sisi Manusia Yesus Tuhan Kok Begini Itu Sering Itu Padahal Seti Saya Jelaskan Pasti Saya Katakan Yesus Mulanya Adalah Tuhan Tuhan Sendiri Tapi Dia Lahir Sebagai Manusia Ini Ulang-ulang Saya Tekankan Karena Saya Tahu Orang Islam Masalahnya Terjebak Di Selalu Mau Mencari Kelemahannya Mengatakan Bahwa Yesus Yang Manusia Ini Tuhan Makanya Saya Selalu Katakan Itu Dan Ini Sering Yang Menjadi Sandungan Untuk Disitu Yesus Di Baptis Itu Mbak Yesus Di Baptis Itu Oleh Yohanes Pembaptis Sebagai Nabi Terakhir Jadi Nabi Terakhir Kita Yohanes Pembaptis Dia Membaptis Yesus Itu Tidak Berarti Bahwa Yesus Karena Berdosa Itu Bukan Tetapi Dia Baptis Tidak Mengerti Bahwa Yesus Yang Akan Mengenapi Penyelamatan Itu Sedangkan Yohanes Pembaptis Adalah Nabi Terakhir Yang Sudah Menyampaikan Peringatan Peringatan Kepada Bangsa Israel Tapi Bangsa Israel Tetap Masih Melawan Sehingga Pada Waktu Itu Diserahkan Kepada Yesus Tugas Pengenapan Itu Kepada Yesus Melalui Tanda-tanda Baptisan Jadi Baptisan Itu Bukan Karena Yesus Berdosa Tapi Karena Memang Dia Melakukan Misi Penyelamatan Melalui Penegusan Dosa Itu Sendiri Itu Sehingga Disinilah Pengentian Kita Supaya Kita Tidak Tersandung Kenapa Yesus Tuhan Kok Di Baptis Padahal Itu Kalau Saya Mengatakan Itu Menurut Bahasa Saya Itu Mungkin Serah Terima Tugas Melanjutkan Misi Nabi Yaitu Misi Nabi Sebagai Nabi Terakhir Menyerahkan Tugas Selanjutnya Kepada Yesus Untuk Mengenapi Yesus Datang Untuk Mengenapi Hukum Torat Hukum Torat Yaitu Yang Akan Menghukum Orang Yang Berdosa Dan Kitab Para Nabi Yaitu Peringatan Yang Disampaikan Oleh Para Nabi Itu Yesus Mengenapi Karena Hukum Torat Dan Para Nabi Tidak Menyelesaikan Masalah Manusia Tidak Hanya Bisa Diancam Nanti Kamu Masuk Neraka Nanti Harus Begini Tidak Bisa Makanya Datang Untuk Menyelamatkan Orang Baru Diajar Jadi Yesus Datang Membaptis Orang Lalu Dia Diajar Kamu Harus Mengasih Sesama Manusia Nah Di dalam Proses Mengasih Sesama Manusia Ini Proses Tiap Orang Berbeda Beda Sehingga Kalau Kita Bilang Orang Ketan Sudah 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 Suci Itu Tidak Berarti Bahwa Dia Bisa Langsung Memperhatikan Itu Karena Ada Dua Baptisan Ada Baptisan Air Tanda Pertobatan Bahwa Kita Sudah Diberarkan Oleh Tuhan Tapi Ada Baptisan Api Atau Baptisan Rokudus Itu Dilakukan Oleh Yesus Sendiri Dalam Arti Begini Mbak Setelah Kita Dibaptis Air Itu Kita Akan Menjalani Kehidupan Ini Dan Menjalani Kehidupan Ini Biasanya Namanya Baptisan Api Itu Adalah Melalui Masalah Melalui Persoalan Melalui Pergumulan Melalui Menghadapi Tantangan Disitulah Kita Dibentuk Disitu Begitu Menghadapi Tantangan Kita Dikatakan Baptisan Api Itu Disitu Oleh Api Artinya Kita Diproses Disitu Dikasih Masalah Masalah Supaya Kita Mengenal Bahwa Kita Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Jadi Ada Baptisan Pertobatan Baptisan Pemurnian Supaya Manusia Menjadi Murni Hatinya Pikirannya Menyerahkan Sepertinya Kepada Tuhan Karena Penyelamatan Sudah Tapi Manusia Kadang-kadang Masih Belum Belum Sepenuhnya Itu Ada Baptisan Rokudus Dalam Arti Baptisan Api Dalam Arti Dia Diperhadapkan Dengan Ujian Dikatakan Seperti Itu Diperhadapkan Oleh Masalah Masalah Sehingga Dari Situ Dia Bertumbuh Bahwa Dia Bisa Melihat Kuasa Tuhan Ternyata Tuhan Ini Benar Buktinya Saya Dari Alam Ini Malik Kuasa Tuhan Saya Bisa Bisa Divebaskan Atau Bisa Dilepas Dari Persoalan Dan Ini Banyak Pengalaman Orang Kristen Disitu Yang Disebut Sebagai Baptisan Api Atau Baptisan Rokudus Itu Begitu Mbak Karena Dari Penjelasan Dari Saudara Kristen Lainnya Juga Mereka Itu Memberikan Penjelasan Penjelasan Yang Berbeda Seperti Itu Jadi Oke Disitu Kita Pas Saja Karena Apapun Jawaban Pak Martin Saya Sangat Menghargai Itu Dan Yang Bisa Menyimpulkan Adalah Saudara Lainnya Yang Menyimak Mungkin Iya Betul Oke Karena Saya Juga Tidak Tidak Boleh Saya Bertanya Tapi Saya Ya Jawabannya Salah Gak Gitu Gak Boleh Saya Saya Bertanya Saya Harus Menghargai Juga Apapun Jawaban Dari Pak Martin Oke Kemudian Disitu Tadi Pak Martin Membicarakan Tentang Menjalani Hukum Torah Tentang Pembaptisan Itu Tadi Bukankah Hukum Torah Sudah Dibatalkan Saat Yesus Itu Disalikan Itu adalah Pembatalan Dari Pembatalan Dari Torah Kitab Torah Yang Mungkin Sebenarnya Yang Dinamakan Torah Itu adalah Injil Justru Penyempurna Dari Kitab Torah Itu Tadi Karena Torah Itu adalah Kitab Tentang Hukum Kemudian Disitu Bagaimana Bisa Tertulis Bahwa Yesus Ini Disalib Karena Menebus Dosa Yang Sedangkan Justru Disitu Adalah Pembatalan Dari Kitab Kitab Torah Itu Sendiri Yang Tertulis Di Torah Itu Bagaimana Penyelesaian Pak Martin Ya Jadi Hukum Torah Itu Kan Diberikan Supaya Manusia Tahu Bahwa Kalau Berbuat Ini Salah Berbuat Itu Salah Dan Kalau Orang Yang Berbuat Satu Pasti Mendapat Hukuman Jadi Hukum Torah Itu Berbicara Hukuman Bagi Orang Yang Melanggar Nah Lalu Yesus Menebus Itu Dalam Arti Bahwa Karena Manusia Itu Tidak Bisa Lepas Dari Pelanggaran Terhadap Hukum Torah Itu Tidak Bisa Manusia Akan Tetap Melanggar Hukum Torah Itu Semua Dilanggar Oleh Manusia Sehingga Tidak Ada Manusia Yang Bisa Dibenarkan Karena Melakukan Hukum Torah Artinya Dia Bisa Lakukan Ini Hari Nanti Sudah Berubah Dalam Menghadapi Ini Dia Bisa Dalam Menghadapi Lain Dia Kalah Yang Itu Istilah Yang Sering Saya Dengar Istilah Tomat Tobat Kumat Itu Sudah Kelakuan Manusia Itu Menjadi Kehidupan Manusia Sehingga Disinilah Makanya Ada Penebusan Itu Sendiri Penebusan Itu Supaya Manusia Itu Betul Dibenarkan Oleh Tuhan Dalam Keadaannya Yang Masih Berdosa Ini Dia Akan Diproses Oleh Tuhan Untuk Menuju Kepada Kehidupan Yang Lebih Benar Yaitu Dengan Hukum Kasih Kamus Mengasihi Orang Tidak Boleh Alasan Apapun Menjahati Orang Itu Kan Ditekankan Pada Orang Kristen Jadi Hukum Yang Banyak Banyak Karena Kita Mengasihi Orang Berarti Kita Tidak Akan Mencuri Tidak Berbuat Jahat Tidak Berjina Atau Dia Menangkap Hal Yang Salah Terhadap Sama Kita Itu Namanya Hukum Kasih Jadi Itu Yang Ditanamkan Di Dalam Hati Dan Pikiran Kita Bahwa Kita Tidak Boleh Murgikan Orang Lain Nah Itu Yang Harus Berkobor Dalam Hati Kita Kalau Kita Misalnya Dilawan Orang Kita Minta Rokudus Tolong Saya Supaya Saya Bisa Ngalah Misalnya Seperti Itu Sehingga Tuhan Sediakan Iman Sediakan Rokudus Supaya Kita Bisa Melawan Kecenderungan Hati Kita Untuk Melakukan Yang Jahat Kita Itu Mbak Kemudian Tadi Tentang Pembatalan Pembatalan Torat Itu Torah Itu Tadi Dibatalkan Dari Yang Dimana Yesus Disalibkan Sudah Batal Semua Torat Karena Sebenarnya Kalau Ditanyakan Tentang Pembatalan Torah Yang Sedangkan Tertulis Bahwa Injil Adalah Penyempurna Dari Torah Itu Sendiri Kenapa Bisa Dibatalkan Oleh Injil Itu Sendiri Kan Mungkin Itu Yang Jadi Pertanyaan Tapi Tidak Masalah Pas Aja Tidak Pertanyaan Pertanyaan Saya Adalah Ketika Yesus Disalibkan Siapakah Yang Menyaksikan Yesus Itu Disalib Sedangkan Ketika Yesus Ditangkap Saja Dan Belum Disalibkan Pun 12 Mulit Yesus Itu Wari Dan Pertanyaan Saya Adalah Siapa Yang Menyaksikan Yesus Disalib Jadi Pada Waktu itu kan Maria Ibunya Dan Maria Maria Yang lain Itu Ikut Semua Mereka Perempuan Perempuan Ini Yang Paling Setia Terhadap Yesus Kalau Murid Muridnya Ketakutan Mereka Ketakutan Orang Orang Yahudi Dan Orang Romawi Sehingga Mereka Lari Ada Sampai Lari Telanjang Karena Ketakutan Ganasnya Orang Yahudi Luar Biasa Orang Romawi Yang Pake Senjata Tetapi Perempuan Perempuan Ini Ada Menyaksikan Dan Orang Orang Lain Ada Juga Seperti Orang Romawi Orang Yahudi Atau Perempuan Perempuan Yang Tertul Dalam Injil Ada Menyaksikan Itu Jadi Memang Penyelipan Itu Ada Saksi Mata Bukan Hanya Sekedar Pemberitaan Begitu Ada Saksi Matanya Dan Itu Merupakan Inti Daripada Ajaran Injil Kalau Tidak Ada Penyelipan Ya Yesus Tidak Perlu Datang Gitu Masalahnya Nah Kalau Nabi-Nabi Itu Bisa Menyelesaikan Masalah Buat Apa Yesus Datang Kan Nabi-Nabi Itu Begitu Banyak Sudah Ada Tapi Mereka Ternyata Mereka Tidak Menyelesaikan Masalah Makanya Yesus Yang Firman Itu Datang Dalam Rupa Manusia Karena Dia Yang Sempurna Yang Bisa Menyelesaikan Masalah Dosa Manusia Dikatakan Bahwa Upah Dosa Adalah Maut Itulah Menurut Hukum Torat Hasilnya Itu Orang Yang Melanggar Hukum Torat Akan Mendapat Maut Kecelakaan Atau Neraka Nah Untuk Itulah Yesus Datang Begitu Yesus Datang Mengenapi Tuntutan Itu Sehingga Tuntutan Hukum Torat Itu Dibatalkan Tidak Lagi Berlaku Bagi Orang Yang Sudah Dibaptis Begitulah Jadi Itu Sudah Mendapat Keselamatan Begitu Dibaptis Dia Sudah Mendapatkan Tiket Kesurga Seperti Itu Bagaimana Bisa Menyajikan Surga Sedangkan Itu Tertulis Bahwa Surga Mereka Harus Menghadapi Tahpa Pengadilan Kristus Terlebih Dahulu Kan Tidak Mungkin Lakung Ujuk Ujuk Semua Kalian Masuk Surga Itu Tidak Ada Tertulis Juga Di Vibers Jadi Orang Kristen Sudah Diselamatkan Yesus Datang Sudah Bersama Sama Dengan Orang Kristen Diajak Bersama Sama Di Atas Awan Awan Menghakimi Manusia Di Dunia Jadi Orang Kristen Sudah Diselamatkan Pertanyaan Saya Adalah Yang Dimana Tadi Pak Martin Menjelaskan Tentang Disitu Semua Orang Kristen Diselamatkan Kenapa Harus Tertulis Bahwa Mereka Harus Menghadapi Tahpa Pengadilan Kristus Itu Otomatis Semua Penebusan Dosa Yang Pak Martin Ucapkan Di Dalam Satu Bebas Tadi Mengucapkan Tentang Memang Perjanjian Baru Dan Perjanjian Lama Itu Berbeda Tetapi Disini Saya Menjelaskan Tentang Semua Yang Ada Di Dalam Alkitab Perjanjian Baru Oke Kemudian Disini Yang Saya Tanyakan Adalah Tadi Tentang Siapa Yang Murid Yesus Yang Menyaksikan Kedua Murid Ini Semua Lari Masalahnya Tetapi Bagaimana Mereka Bisa Menulis Dengan Rinci Tentang Kejadian Penyaliban Yesus Yang Senangan Mereka Sendiri Tidak Ada Di Lokasi Yang Otomatis Itu Adalah Itu Mengarang Atau Apa Ya Kan Memang Mereka Tidak Menyaksikan Kalau Tidak Menyaksikan Kalau Sekedar Katanya Orang Bisa Menulis Apapun Begitu Pak Martin Yang Otomatis Tidak Menulis Sekali Sekalipun Itu Tidak Tau Saya Bisa Menulis Kalau Saya Saya Untuk Saya Sendiri Pak Martin Kalau Saya Tidak Tau Sesuatu Kemudian Saya Menulis Fitnah Jadinya Saya Tidak Boleh Otomatis Kita Harus Menyaksikan Sendiri Bisa Tau Sendiri Baru Menulis Bukan Mengarang Otomatis Di dalam Bible Itu Yang Dipelajari Banyak Orang Tentunya Di Situ Adalah Keyakinan Yang Dimana Mereka Menulis Tetapi Mereka Tidak Menyaksikan Masalahnya Di Situ Kenapa Bisa Menulis Kalau Mereka Tidak Menyaksikan Kejadian Itu Sendiri Mungkin Bisa Dijelaskan Di Sisi Murid-murid Digambarkan Ketakutan Karena Serem Pembunuhan Penyaitan Serem Tapi Tidak Berarti Berita Tentang Itu Gelap Karena Ada Maria Ada Perempuan Lain Dan Banyak Orang Yang Menyaksikan Hanya Murid-murid Ketakutan Ketakutan Mereka Lari Juga Tidak Berarti 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 Bersembunyi Seperti Apa Yang Keduanya Bahwa Penulisan Alkitab Ini Diilhamkan Oleh Tuhan Juga Pikiran Manusia Karena Itu Dituntun Oleh Tuhan Juga Seperti Dikatakan Di Dalam 23 16 Segala Tulisan Diilhamkan Oleh Allah Sendiri Untuk Menyatakan Kesalahan Mempuliki Kelakuan Mendidik Orang Dalam Kebenaran Jadi Ada Campur Tangan Tuhan Di Dalamnya Jadi Kalau Kita Mau Korek-korek Seperti Itu Nanti Akan Jadi Masalah Untuk Yang Lain Juga Karena Alkitab Ini Juga Ada Campur Tangan Manusia Tidak Murni Tuhan Sendiri Yang Ya Tidak Ini Kesaksian Yang Diceritakan Kalau Dialkur Kan Murni Wahyu Murni Wahyu Bahkan Dari Jibril Yang Menyampaikan Bukan Dari Allah Sendiri Tapi Melalui Jibril Nah Kalau Di Dalam Alkitab Itu Saksi Mata Yang Menulis Itu Sendiri Yang Melihat Sendiri Jadi Seperti Dalam Alkitab Dari Penulisan Penyelipan Itu Tidak Ada Yang Menyaksikan Kenapa Mereka Menulis Mungkin Saya Bertanya Kepada Pak Penyelipan Itu Sudah Terjadi Mereka Melihat Itu Mereka Lari Tapi Tidak Berarti Penyelipan Itu Tidak Terjadi Mereka Sudah Tahu Pertama Sudah Melalui Pengadilan Sebelumnya Melalui Taman Gaze Money Lalu Dibawa Ke Pengadilan Agama Pengadilan Pengrentah Itu Jadi Semua Di Pengadilan Pemerintah Di sana Ditolak Karena Memang Yesus Ini Tidak Ada Kesalahan Mungkin Kalau Yesus Ini Tidak Disalipkan Akan Jadi Kontradisi Yang Sangat Parah Mungkin Pemberontakan Pada Masa Itu Tapi Di situ Karena Memang Di Pengadilan Pengadilan Ditolak Mungkin Tahu Cerita Itu Kenapa Yesus Bisa Disalipkan Seperti Itu Untuk Yang Saya Bilang Tadi Itu Ada Pembatalan Tentang Hukum Torah Jadi Menurut saya Tidak Makes sense Sekali Sedangkan Injil Itu Penyempurna Dari Torah Kenapa Ini Penyempurna Kita Coba Mengenapi Jangan Pakai Istilah Sempurna Karena Tidak Berarti Bahwa Torah Tidak Sempurna Tapi Digenapi Mungkin Dari Yang Salah Bisa Menurut saya Juga Ada Menyempurnakan Menggenapi Menggenapi Itu sama Artinya Dengan Menyempurnakan Ataupun Melengkapi Melengkapi Menggenapi Itu begini Seperti Tadi Saya bilang Bahwa Hukum Torah Itu Jangan Ini Jangan Itu Jangan Berbuat Itu Lalu Manusia Berbuat Lalu Dosa Digenapi Itu Artinya Bahwa Aturan Aturan Itu Dijelaskan Sesuai Dengan Maksud Utamanya Jadi Kalau Hukum Torah Bilang Jangan Jangan Makanya Ada Tujuan Yang Utama Yang Harus Dilakukan Hukum Torah Bilang Jangan Begini Terhadap Sesamamu Tapi Hukum Kasih Mengatakan Kamu Harus Lakukan Ini Kepada Sesamamu Itu Pengenapan Jadi Bukan Larangan Tetapi Melakukan Contoh Berbedanya Begini Misalnya Dalam Hukum Torah Jangan Membunuh Kalau Saya Mengani Ayah Kan Saya Tidak Membunuh Seperti itu Contohnya Nah Digenapi Supaya Jangan Menganiaya Tapi Kamu harus Mengasihi Kalau Mengasihi Itu berarti Kita Tidak Membenci Apalagi Menganiaya Tapi Kalau Berdasarkan Letter Jangan Membunuh Saya Menganiaya Saya Menyakitkan Orang Tidak 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 Salah Karena Saya Tidak Membunuh Begitulah Pengenapan Itu Artinya Orang Tidak Bisa Main Dengan Hukum Torah Itu Lagi Karena Harus Mengasihi Bukan Tidak Boleh Itu Tapi Harus Lakukan Ini Jadi Hukum Kasih Harus Melakukan Hukum Torah Melarang Itu Perbedaannya Sehingga Kita Bisa Bedakan Hukum Kasih Itu Seperti Apa Yang Dibilang Digenapi Dengan Hukum Torah Yang Melarang Jangan Ini Jangan Itu Tapi Hukum Torah Kamu Harus Melakukan Ini Begitu Itu Penjelasannya Tentang Hukum Kasih Dan Hukum Torah Jadi Banyak Sekali Yang Memang Menurut Saya Mungkin Karena Saya Belum Paham Jadi Jawaban Apapun Dari Pak Matin Saya Sangat menghargai Itu Kemudian Disitu Bahwa Pak Martin Tadi Menjelaskan Tentang Yohanis Juhanis Disitu Dijuhanis Itu Juga Tertulis Tertulis Bahwa Yohanis 6 Ayat 30 Disitu Sebab Aku Telah Turun Dari Surga Untuk Bukan Untuk Melakukan Kehendak Berarti Bukan Untuk Melakukan Kehendaknya Tetapi Untuk Melakukan Kehendak Dia Yang Telah Mengutus Aku Dia Itu Berarti Allah Berarti Yesus Ini Adalah Utusan Disitu Tertulis Jelas Bahwa Yesus Itu Utusan Kenapa Yesus Bisa Dituhankan Yang Sedangkan Dia Sendiri Sudah Itu Tertulis Juga Masalahnya Pak Martin Mungkin Bisa Dihuntang Masalah Ini Sampai Sekarang Ini Pak Sudara-sudara Islam Tersandung Disitu Bukan Tersandung Sudah Berulang-ulang Saya Omong Dari Mula Pasti Saya Ngomong Yang Yesus Dia Adalah Firman Adalah Allah Itu Sendiri Menjadi Manusia Menjadi Manusia Bukan Menjadi Tuhan Dia Lahir Dari Bunda Maria Untuk Menjadi Manusia Ini Yang Harusnya Kita Bedakan Dulu Tetapi Nanti Sudara-sudaran Islam Dia Kok Tuhan Tidak Tahu Apa Apa Kenapa Bisa Disalip Kenapa Dia Bilang Eli Ini Pertanya Yang Dulu Sering Saya Dengar Kenapa Kita Tidak Mengerti Kita Paksa Tuhan Kalau Waktu Dia Jadi Manusia Itu Persoalannya Yang Saya Bingung Ini Gini Maaf Bukan Disitu Tertulis Dari Matius Saya Lupa Ayatnya Lupa Lupa Tentang Dari Jadi Yang Saya Tanyakan Adalah Yang Saya Ingat Saja Kan Disitu Kan Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Itu Pada Ayatnya Juga Pembahasan Tentang Kita Membahas Tentang Yesus Mungkin Saya Juga Tahu Disitu Ada Yang Menyebutkan Bahwa Yesus Ini Menghidupkan Orang Mati Disitu Ada Tiga Orang Yang Dihidupkan Dari Yesus Itu Seperti Apa Pak Martin Ceritanya Tentang Apa Tentang Membahkan Orang Mati Kenapa Apa Masalahnya Disitu Masalahnya Itu Memang Banyak Orang Yang Menyaksikan Yesus Membangkitkan Tetapi Yang saya Tanyakan Adalah Kenapa Setelah Bangkit Itu Kok Orang Orang Yang Yang dibangkitkan Tidak Bicara Sama Sekali Dan Tidak Dituliskan Di Alkitab Bible Yang Netabini Seharusnya Kan ditulis Itu Sebuah Yang Mungkin Atau Sudah Kenapa Kalau hidup Terus Tidak Ada Mereka Tidak Bicara Gitu Karena Disitu Tidak Ada Saya Bingung Kenapa Kok Tidak Ada Terus Mereka Dihidupkan Mati Si Suaranya Putus Putus Saya Kurang Jelas Putus Putus Oh Sekarang Sudah Jelas Atau Belum Sekarang Sudah Jelas Oke Disitu Yang Saya Tanyakan Adalah Tentang Membangkitkan Orang Mati Disitu Ada Siapa Itu Tiga Orang Harus 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 4 hari Mati Tapi setelah itu Tidak ada To be Continuenya Kenapa Saya bilang Tidak ada To be Continuenya Setelah Dibangkitkan Bangkit Mati Lagi Mungkin Bisa Jadi Karena Tidak Ada Spori Lengkap Yang Lengkap Tentang It's all History About The Jazz It's for Lesser Edel Jadi Saya kurang Paham Itu Benar-benar Hidup Atau Setelah Dihidupkan Mati Lagi Atau Hidup Lagi Selamanya Karena Memang Tidak Mustahil Juga Bahwa Yang Menamakan Mati Suri Sekalipun Tidak Ada Yesus Itu Banyak Sekali Orang Mengalami Mati Suri Apakah Itu Atas Kehendak Yesus Tentunya Bukan Karena Memang Otomatis Yesus Ketika Menghidupkan Yesus Itu Berdoa Kalau Yesus Ini Tuhan Bagaimana Dia Bisa Berdoa Berdoa Kepada Siapa Sedangkan Yesus Itu Dituhankan Tuhan Itu Tidak Keyakinan Pak Martin Mungkin Setelah Ini Saya Bisa Menyerahkan Kepada Saudara Yang Lain Yang Ingin Ber Discuss Dengan Pak Martin Karena Saya Juga Ada Kesibukan Kan Saya Sudah Bilang Ini Tadi Teman Teman Saya Disini Semua Jadi Mungkin Itu Adalah Pertanyaan Terakhir Buat Pertanyaan Saya Ke Pak Martin Nanti Disambung Oleh Teman Teman Lainnya Yang Ada Disini Dan Saya Juga Kepak Martin Apabila Saya Ada Salah Kata Yang Tidak Berkenan Ataupun Menyakiti Saya Memohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Semoga Pak Martin Bisa Memaafkan Apa Yang Tidak Kurang Tepat Dari Ucapan Saya Terima kasih Mbak Jokel Saya Kira Bagus Pertanyaannya Tanggapannya Bagus Dan Itu Saya Anggap Pertanyaan Yang Wajar Wajar Saja Karena Memang Kita Pikir Kita Juga Berbeda Karena Kita Sudah Dipengaruhi Oleh Keyakinan Kita Sebelumnya Sehingga Kalau Kita Baca Alkitab Memang Banyak Kejanggalannya Karena Di dalam Al-Quran Tidak Seperti Itu Masalah Terbelakang Tentang Kebangkitan Bukan Hanya Yesus Bisa Bangkitkan Yang Lain Juga Bisa Bahkan Sampai Sekarang Pendeta Sudah Ada Berapa Pendeta Yang Sudah Bangkitkan Orang Mati Artinya Bahwa Kuasa Tuhan Dapat Terjadi Pada Siapa Saja Yang Tuhan Pakai Untuk Melakukan Misinya Jadi Seperti Itu Kuasa Tuhan Bisa Diberikan Kepada Siapa Saja Yesus Sebagai Manusia Dia Diberi Kuasa Itu Pendeta Sekarang Jaman Sekarang Banyak Yang Bisa Bangkitkan Orang Mati Yang Menyembuhkan Orang Sakit Contohnya Seperti Pendeta Andi Simona Pastor Andi Simona Ribuan Orang Sudah Sembukan Itu Jadi Ada Kuasa Yang Diberikan Tuhan Kepada Orang Orang Tertentu Ya Begitu Oke Kita Lanjut Lanjut Ya Oke Jadi Langsung Kita Jelaskan Aja Kakek Martin Kira-kira Kita Itu Harus Selama Itu Seperti Apa Sebagai Apa Kalau Kita Pakai Dalil Bagaimana 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 Pertanyaannya Kan Semua Orang Itu Kalau Kristen Kan Sering Menyampaikan Keselamatan Keselamatan Yesus Menyelamatkan Bagi kami Juga Yesus Menyelamatkan Tapi Kita Supaya Selamat Itu Harus Menganggap Dia Sebagai Apa Kalau Pakai Dalil Jadi Pertama Yesus Sendiri Dihutus Dari Sorga Dia Adalah Tuhan Itu Sendiri Datang Dalam Rupa Manusia Untuk Mengenapi Rencana Penyelamatan Yaitu Melalui Penyalipan Sehingga Orang Yang Percaya Pada Penyalipan Bahwa Manusia Sudah Divebaskan Dari Tuasa Dosa Itu Percaya Kepada Yesus Dan Diselamatkan Dalil 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 Yesus Itu Kalau Kita Percaya Bahwa Dia Disalip Kita Selamat Itu Yang Mana Jadi Dikatakan Yang Yohanist 3 16 tadi Yohanist 3 16 Mengatakan Bahwa Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Percaya Sebagai Dia Sebagai Apa Sebagai Tuhan Yang Menyelamatkan Tunggu Dia Tuhan 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 Yang Jadi Tuhan Untuk Melakukan Penabusan Dosa Begitu Jadi Kita Mengenal Dia Adalah Tuhan Yang Jadi Manusia Untuk Penabusan Dosa Jadi Siapa Yang Percaya Bahwa Yesus Adalah Tuhan Yang Menjadi Manusia Untuk Penabusan Dosa Itulah Yang Diselamatkan Begitu Yang Namanya Tuhan Itu Memberi Ajaran Atau Menerima Ajaran Coba Saya Tanya Dulu Makanya Disini Saudara Saudara Yang Dijawab Dulu Tuhan Itu Menerima Ajaran Atau Memberi Ajaran Kalau Tuhan Itu Yesus Itu Dalam Kapasitas Sebagai Manusia Dia Akan Mengajar Memberikan Pengajaran Iya Berarti Ajaran Yesus Dari dirinya Sendiri Atau Bukan Dari Tuhan Dari Bapaknya Berarti Yesus Punya Tuhan Punya Ya Sudah Berarti Saya Harus Mentuhankan Siapa Ya Terserah Mau pilih Yang Mana Terserah Ada Dua Sama Sama Benar Sebagai Manusia Yesus Menampakkan Diri Yesus Penyataan Dari Tuhan Itu Sendiri Iya Berarti Saya Harus Mentuhankan Dengan Dengar Dulu Dalam Hubungan Dengan Tuhan Yesus Adalah Firman Itu Sendiri Begitu Jadi Dia Dengan Bapak Adalah Satu Berarti Seperti Dewa Dewa Misal Dewa Wisnu Menjermah Jadi Krishna Tapi Ini Ajaran Kristen Berarti Sama Seperti Ajaran Ajaran Lain Seperti Ajaran Yang Bukan Samawi Kalau Yesus Kan Samawi Berarti Yesus Itu Seperti Dewa Wisnu Menjelma Jadi Dewa Krishna Ibaratkan Gitu Bisa Karena Yesus Akitab Menceritakan Duluan Tapi Kalau Ajaran Yesus Sendiri Tuhan Itu Seperti Tungga Ajaran Yesus Sendiri Bahwa Tuhan Akan Menjelma Jadi Manusia Itu Ada Yesus Itu Sudah Dinebuatkan Ribuan Tahun Sebelumnya Bahkan Setelah Manusia Adam Dan Hawa Jatuh Dalam Dosa Sudah Dinebuatkan Jadi Bukan Ujuk-ujuk Nubuannya Itu Gimana Nubuannya Itu Gimana Kejadian 3 15 Gak Bisa Gini Orang Yang punya Kitab Nubuat Itu Orang Israel Orang Israel Sampai Sekarang Tidak Pernah Tuhankan Manusia Jadi Jangan Pakai Kitabnya Orang Lain Kecuali Orang Itu Yang Punya Kitab Itu Juga Mentuhankan Yesus Dengan Artian Bahwa Tuhan Menjelma Jadi Manusia Kakek Ini B.A.A. Ngambil Kitab Orang Orang Lain Itu Tidak Pernah Punya Keyakinan Seperti Kakek Kakek Itu Sama Dengan Ajaran Pagan Al-Quran Menceritakan Tentang Kisah-kisah Dalam Al-Quran Anda Tidak Bilang Kitab Orang Lain Al-Quran Isinya Lebih Banyak Kisah Kitab Tapi Anda Bilang Ngambil Dari Orang Lain Kalau Dalam Al-Quran Semua Saya Kembalikan Al-Quran Kenapa Al-Quran Isinya Kisah-kisah Dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Memakai Kitab Yang lain Kitab-kitabnya Allah Yang lain Tetap Ajarannya Tauhid Tidak Ajaran Menjelma Seperti Dewa Mereka Kakek Ini Beda Kalau Ajaran Kitab-kitab Yang lain Baik Dalam Al-Quran Menceritakan Kitab Yang lain Sebelumnya Tetap Allah Itu Tuhan Yang Esa Tidak Pernah Tuhan Menjelma Seperti Dewa Jadi Manusia Iya Itulah Tapi Kalian Sendiri Pakai Isa Isa Itu Kan Kalian Tidak Kenal Dari Mana Sumbernya Isa Apa Sebenarnya Sengaja Allah Diceritakan Jadi Nabi-Nabi Utusan-utusan Itu Muhammad Aku Ceritakan Kepadamu Biar Apa Biar Nabi Muhammad Dan Umatnya Tahu Bahwa Sebelum Nabi Muhammad Ada Nabi-Nabi Yang Diutus Oleh Allah Tetap Ajarannya Tengit Sama Tidak Beda Bukan 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 Tuhan Jadi Isya Bagaimana Isya Menurut Al-Quran Isya Itu Adalah Sama Seperti Yesus Isu Yesus Yesus Di mana Di Al-Quran Mengatakan Di mana Coba Anda Jelaskan Sama saya Di mana Isya Sama Yesus Di mana Oke Isya Tentukan Aja Di mana Sekarang Gini Benar Nggak Kalau Menurut Kealasan Bicara Al-Quran Jangan Bicara Al-Quran Jangan Bicara Al-Quran Jangan Bicara Al-Quran Begini Jenangin dulu Saya Menjelaskan Al-Quran Jelaskan Isya Dalam Al-Quran Bukan Masuk Jangan Jangan Itu Salah Saya Menjelaskan Saya Menjelaskan Isya Dalam Al-Quran Bahwa Dia Utusannya Allah Untuk Israel Jangan Kelabatan Pak Martin Slow Pak Martin Saya Ingin Jangan Masuk Di Al-Quran Bicara Isya Itu Hanya Ada Di Al-Quran Bicara 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 Isya Jangan Masuk Di Al-Quran Dengerin Dengerin Saya Akan Menjelaskan Isya Dalam Al-Quran Bahwa Isya Ini Utusannya Allah Untuk Israel Oke Kalau Menurut Menurut Di Al-Quran Dimatakan Di Al-Quran Mengatakan Di Al-Quran Mengatakan Itu Di Mana Di Di Isya Di Utus Sebagai Bani Israel Di 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 Kalau Kalau Gitu 3 4 4 Kalau Memang Isya Untuk Orang Israel Kenapa Dimasukkan Dalam Al-Quran Kan Bukan Untuk Orang Anda Sangga Saja Kalau Yesus Dalam Bibl Bukan Seperti Itu Bukan Dihutus Untuk Israel Sangga Saja Silahkan Bukan Menurut Isya Saya Terutuk Isya Dalam Al-Quran Kenapa Ditulis Al-Quran Untuk Siapa Dijelaskan Kok Anda Langsung Mengarah Kaya Lain Anda Lucu Pak Sudah Dijelaskan Apa Mengenai Nabi Isya Dalam Al-Quran Anda Kok Ngelenceng Kok Langsung Jadi Kepanasan Masuk Di Israel Ayat Al-Kitab Saya Ingin Anda Cerita Isya Menurut Al-Quran Saja Itu Menurut Al-Quran Kalau Anda Faham Kalau Anda Tidak Kelapakan Anda Yang Kepanasan Karena Ayat-Ayat Anda Ambil Saya Tidak Kepanasan Masa Bertanya Kepanasan Ah Enggak Kita Sudah Kepanasan Silahkan Saya Disuruh Cerita Tentang Isya Dalam Al-Quran Dia 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 Seorang Utusan Yang Diutus Untuk Israel Dan Dia Sebagai Nabi Dan Dia Menjadikan Aku Sebagai Nabi Dan Dia Menerima Wahyu Membawa Apa Menerima Firman Dia Dan Dia Mentuhankan Allah Innallahu Warabbi Warabukum Fa'budu Oke jelas kan Jadi Dalam Al-Quran Yesus itu Eh Isya Utusan Seorang Nabi Menerima Firman Mentuhankan Allah Nah Menurut Pak Martin Kalau Yesus Gimana Ya Yesus itu Adalah Firman itu Sendiri Yang menjadi Manusia Langsung Dalil aja Bahwa Yesus Mengatakan Bahwa dirinya Firman jadi Manusia Silahkan Langsung Ucapan Yesus Dalilnya Silahkan Ucapan Yesus Pak Martin Kalau Anda Percaya Itu Kan Al-Quran Bukan Ucapan Allah Juga Kata siapa Islam mengimani Al-Quran Itu Firman Saya Ikutin Kata-kata Anda Anda bilang Itu bukan Firman Bukan Yesus Oke sekarang Pada mulanya Firman Itu ucapan Al-Quran Itu dari Jibril Saya nanya Saya nanya Pada mulanya Firman Nah Itu Ucapan siapa Ya Firman Tuhan Enggak Ucapan siapa itu Firman Tuhan Beneran Sekarang Al-Quran T sendiri Jadi Jibril Kalau Jibril Kalau Untuk Jawab Lari Kau Al-Quran Aneh Anda Pertanyaan Menjawabkan Itu Anda tidak bisa Menghakimi Saya Dan Anda Lari-lari Berarti itu ketahuan bahwa Pak Martin itu tidak mampu menjelaskan Itu berarti Apa yang Anda katakan itu ngarang Itu jelas itu Ketahuan kami sebagai pendengar Di sini sangat mengetahui Begitu Pak Martin Silahkan Ustaz Tata Jadi seharusnya Kalau saya menjelaskan Nisa pakai Al-Quran Disanggap bahwa itu salah Al-Quran salah Bukan utusan Bukan Nabi, tidak menerima firman Sampai saja kayak itu kalau bisa Kan saya bicara tentang Yesus Bukan Isa Kan bagi kami sama Kan bagi kami sama Kalau menurut kamu beda Benar gak Yesus itu bukan utusan Seperti Al-Quran Kalau Yesus itu utusan sebagai manusia Dia utusan Berarti betul Yesus itu Nabi benar gak dalam Al-Quran Yesus itu punya Tuhan Namanya Allah Benar Betul Namanya Yahweh Bukan Allah Ya gak apa-apa Wanti kitab kamu terjemah Bisa beda Allah sebenarnya Ternyata di Kirim Maka itu bukan Yahweh Ya gak apa-apa Yang penting di terjemahan Allah Terserah Anda ingin sama-sama Kalau saya gak mau Dan Yesus menerima Wahyu Yesus menerima firman Benar apa gak Iya menerima Betul Berarti Yesus punya Tuhan ya Iya Oke sekarang Tuhan yang benar itu siapa Yahweh Oke Makanya saya mentuhankan Tuhannya Yesus Iya Dimana salahnya saya Iya Salahnya kamu gak percaya Yesus sebagai Juru selamat Loh saya percaya sebagai utusan Tidak percaya sebagai juru selamat Bukan Kalian gak percaya sebagai juru selamat Oke sekarang juru selamat Bukan Yesus datang untuk jadi juru selamat Begitu loh Oke Coba paham ini dulu Makanya saya nanya Pingin selamat itu mentuhankan Yesus Apa mentuhankan Allah Yesus itu penyataan dari Allah itu sendiri Saya nanya Kalau saya ingin selamat Mentuhankan Yesus atau Allah Yesus Oke mana atau mana Bahwa hidup yang kekal selamat itu Mentuhankan Yesus Mana ayatnya Akulah Alfa dan Omega Loh Aku nanya Aku yang awal dan akhir Aku yang sudah mati dan aku bangkit Aku sudah mati dan aku bangkit Itu semua Jadi disini masalahnya Begini Saya ngerti pikiran kalian Saya ngerti Makanya denger omongan saya dulu Kalian tidak bisa milah-milah Yesus itu dari Tuhan Kalian tidak mau itu kan Walaupun di dalam Tunggu dulu Anda tidak Anda menolak Ali Imran 45 Dan Anda menolak Anishasas 71 Dan itu Anda Itu kan Karena disana menggambarkan Bahwa dia ada firman Ada roh Allah itu sendiri Begitu Kalau kalian harus Percaya omongan saya Sebagai orang Kristen dong Kalian menolak itu urusan nanti Makanya kalian jelaskan tentang Isa Saya jelaskan tentang Yesus Begitu Pak Martin Ini ada Ada ayat Yang ditulis Dan kami Teruskan jejak mereka Dengan mengutus Isa Putra Mariam Ya kan Membenarkan kitab Yang sebelumnya Yaitu Taurat Dan kami menurunkan Injil kepada Di dalamnya Terdapat petunjuk Ada cahaya Dan membenarkan Kitab yang sebelumnya Nah Berarti kan Isa ini sama Maha Yesus Pak Martin Kok Pak Martin Ngelak Maknya Isa itu Siapa Mariam kan Enggak Saya minta keselamatan Kalau saya Ingin selamatkan Mentuhankan Tuhannya Yesus Ada enggak Keselamatan itu Mentuhankan Yesus Mana ayatnya Silahkan Yesus itu adalah Penyataan dari Tuhan Itu sendiri Saya ada nanya Pernyataan Yang saya tanya itu Mentuhankan siapa Pak Martin Anda beri hak saya Untuk penjelasan dong Anda ngomong sebaunya Enaknya ngeritik Enaknya saya penjelaskan Dapur Coba gimana Anda fair dong Anda fair dong Entah saya hanya Memfokuskan pertanyaan Pak Martin Saya menjelaskan Keyakinan saya Anda tidak percaya Itu bukan persoalan Tapi pertanyaan Anda Saya bisa jawab Bukan tidak bisa Begitu loh Ngerti enggak Makanya Yesus ini Jadi masalah Di dalam Di dunia ini Tapi ingat pertanyaan Ingatkan Apa pertanyaan Apa pertanyaan Begini Tadi itu kan Ustaz Tata mengatakan Apakah itu Kata Yesus Ucapan Yesus Yang di Yohanes Satu 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 Ya Pertanyaan baliknya Apakah itu Semua Isi Quran Itu ucapan Ala SWT Iya Pertanyaan baliknya Ucapan Ala SWT Iya Terus Pertanyaannya Kapan Ala SWT Menyampaikan kepada Muhammad Bukankah kalian Ini sudah dalilnya Firmannya Allah Yang diberikan kepada Nabi Muhammad Melalui Jibril Sekarang gini Sekarang gini Segala firman Yang kau sampaikan Kepadaku Telah ku sampaikan Kepada mereka Dari mana Yesus mendengar suara itu Berarti Itu berarti Bukan ucapan Langsung Dari Allah Oke sekarang Ucapan Yesus Menerima firman Dari Tuhan itu Ucapan siapa? Iya bukan Bukan ucapan langsung kan? Bukan Kalau Yesus Segala firman Yang kau sampaikan Kepadaku Telah ku sampaikan Itu siapa yang menyampaikan? Ucapan langsungnya Ala SWT Jadi bukan firmannya Ala Ya oke Sekarang Yesus akan menerima firman Firmannya siapa? Keselamatan aja Keselamatan yang tadi Siapa yang menyembah Enggak Sekarang gini ya Yesus itu kan menerima firman Udah ketumbuk Dia mengalihkan Saja itu Dia mengalihkan Enggak 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 Mau dialihkan kemana pun Pasti mereka akan tenggelam Dengan keyakinannya Karena Anda meminta Ucapan langsung Nah iya Makanya Ucapan kamu itu Saya bisa kembalikan ke kamu Kata Yesus Segala firman yang kau sampaikan Kepadaku Telah ku sampaikan Kepada mereka Saya kembalikan kamu Nah iya Oke Yesus dan Nabi Muhammad Menerima wahyu itu sama Saya kembalikan ke kamu Itu ucapan langsung Allah atau bukan Ucapan langsung Ucapan langsung Allah atau bukan Ucapan langsung Melalui Jadi bukan Allah Oke Sekarang akan saya nanya ke kamu Yesus kan menerima Jawabannya itu Sudah ada jawaban Sekala pertanyaan Gini-gini Arjuna ya Mohon maaf Mohon maaf Tadi itu kan Komitmennya itu kan Segala pertanyaan Sudah ada jawaban Sudah dijelaskan Sudah gitu loh Jadi Kalaupun keyakinan Islam itu Yang dijelaskan Ustaz Tata Itu ucapan Allah Melalui Jibril Untuk Nabi Muhammad Ya sudah gitu Sekarang balik bertanya Ustaz Tata Sesuai apa yang difirmankan Oleh Allah Kepadaku Saya juga bisa mengatakan Mendengar firman dari Allah Kapan Terima Ucapan gitu Dari Jelas Itu yang Duk Kenapa Ucapan Adalah Adalah Eh Pak Arjun Pak Arjun Dengerin dulu Dengerin Dengerin Gini Kamu kan bilang Bahwa Iya sudah Aku jelaskan Melalui Jibril Kamu diam Arjuna Dijelaskan Arjuna Anda ini Sekolah apa Tidak Arjuna Kalau kamu Tanya firmannya Allah kepada Nabi Muhammad Itu sudah Aku jelaskan Pakai Jibril Kalau kamu Sudah menerima Saya nanya ke kamu Apa yang Aku sampaikan Sesuai apa yang Difirmankan oleh Allah kepadaku Kapan Allah Berfirman kepada Yesus Kapan mendengarnya Ya sama saja Kamu tidak akan Bisa jawab Itu Kalau Islam Ditanya apapun Masih ada Jawabannya Itu Ada Dalilnya Iya Kalau ditanya Apa firmannya Tuhan Iya Apakah langsung Enggak Karena Allah Bicara kepada Manusia Utusan Dengan tiga Cara Tadi kan Kau meminta Bahwa ucapan itu Apakah perkataan Yesus langsung Dan ternyata Itu bukan Dan juga demikian Dibalik lagi Bukan perkataan Allah langsung Tapi perkataan Ucapan Malekat Bukan gitu Parjun Parjun Kamu pertanya Seperti Gini Kita pertanya Gini Loh Yohanes Satu Ayat Satu Itu Ucapan Yohanes Itu ucapan langsung Alam Bukan Sudah Arjun Kita satu Satu Arjun bertanya Arjun 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 Kamu bertanya Kan dijawab Dengan dalil Kamu kan bertanya Sudah dijawab Dengan dalil Gitu Mau terima Atau enggak Mau terima Atau enggak Itu dalilnya Dilebutkan oleh Ustaz Udah Merocos terus Kenapa sih Kembali aja Kembali ke Pak Martin Silahkan Anda Mentuhankan manusia Yesus Pakai dalil Yang mana lagi Karena saya Bisa menjelaskan itu Coba pakai ayat apa lagi Silahkan Kakek Martin Silahkan Pak Martin Yang mengeluarkan suara itu Jibril Bukan Lohsweet Gimana sih Otak dipakai Eh Eh Tolong Sedikit sopan Arjun Kamu masuk Di sini Sudah dimasukkan Jadi enggak usah Pakai basah Otak-otak Seperti itu Jadi gini Kamu bertanya Dijawab Dengan dalil Jadi Kamu Mau diam Enggak Ini Kasih tau Pak Martin Kalau enggak Mau diam Enggak mau bagus Jangan salahkan kita Kalau Kita pun enggak Ngerespon Sudah diwating rum kan Sudah lanjut Pak Martin Kan enak itu loh Kita boleh keras Menyampaikan Satu kebenaran Tetapi Dengan bahasa Yang beradab Silahkan Pak Martin Ya silahkan Apa pertanyaannya Jadi Kalau saya Menemukan dalam Bible semuanya Keselamatan itu Mentuhankan Allah Nah kalau Kalau menurut Pak Martin Mentuhankan Yesus Sebutkan ayatnya Bawa keselamatan itu Mentuhankan Yesus Ayatnya Silahkan Pak Martin Mohon maaf Kalau Kalau kita Tidak mau gantian Ya tetap Ya jangan Sekalakan kita Kalau Sekarang suara saya Kedengaran enggak ini Kedengar Pak Martin Lanjut Pak Martin Kedengaran ya Ya Jadi Jadi tentang Yesus Tadi sudah saya Jelaskan Bahwa Yesus itu Adalah firman Allah Yang menjadi manusia Berarti dari Allah itu sendiri Karena Nabi-Nabi itu Tusan-tusan Tidak bisa menyelesaikan Masalah penyelamatan Mereka hanya Bisa menyampaikan Peringatan Karena itu Tuhan sendiri Yang berkarya Datang kepada manusia Untuk Penebusan dosa Itu masalahnya Di sana Jadi Penebusan dosa Itu hanya bisa dilakukan Oleh Yesus sendiri Supaya manusia Membulikan hubungan Dengan Tuhan Dan memulikan hubungan Dengan sesama manusia Dengan saling mengasihi Begitu Jadi Yesus ini Adalah sumber Daripada keselamatan Itu sendiri Dia datang dari Allah itu sendiri Lalu dia sendiri Yang mengenapi Penyelamatan Bukan lain orang Lalu dia sendiri Yang diberi kuasa Di sorga Dan di bumi Itu di Matis 28 18 Segala kuasa Di sorga Dan di bumi Sudah diserahkan Kepadaku Karena itu Pergilah Jadikanlah semua Bangsa muridka Muridku dan Baptisan mereka Dalam nama Bapak Dan roh kudus Dan selanjutnya Begitu Jadi Yesus ini Adalah penyataan Dari Tuhan Yang harus kita Hormati Yang harus kita Hargai Yang harus kita Sembah Karena dia adalah Tuhan itu sendiri Pada waktu Melakukan karya Dia ada sebagai Penembusan Yang dikatakan Di dalam Yohanes 17 Alah yang benar Alah yang benar Dan Tuhan Yang diutus Yang ditutus Dia diri Dari diri sendiri Itu kelebihannya Di Injil Itu disitu Jadi bukan orang lain Karena kalau manusia Berdosa Nabi-Nabi itu kan Asal dari manusia Berdosa Mereka tidak bisa Lakukan apa-apa Hanya menyampaikan Peringatan-peringatan Saja Tapi yang menyelesaikan Itu adalah Tuhan sendiri Dalam rupa manusia Yesus Jadi ini yang harus Kita sembah Karena Allah itu Roh Kita tidak tahu Tapi roh Yang tidak kelihatan Itu ada Di dalam diri Yesus Pada waktu Dia naik ke sorga Makanya dikatakan Bahwa dia duduk Di sebelah kanan Dalam arti bahwa Dia kembali kepada Kekuasaannya Sebagai penguasa Sorga dan bumi Nah itu kira-kira Keambaran dari saya Seperti itu Oke Jadi Kalau kita mengarah Ucapan Yesus Yesus itu Utusan Nabi Penyampai firman Mengenalkan Tuhan Yang benar Yaitu Allah Tapi kalau Menurut Pak Martin Yesus itu Sebagaimana Dewa-dewa Yang bisa turun Dewa itu Turun jadi manusia Begitu juga Allah turun menjadi Yesus Tapi tidak ada dalilnya Tidak ada dalilnya Saya ini seperti Dewa-dewa Jelman Tuhan Tidak ada kan ya Cuma Kepercayaan saja Kayak gitu ya Oke Dapat apa Keimanan Dapat apa Kalau kami Mengikuti Al-Quran Juga sesuai Di Bibli sama Bahwa dia itu Penyelamat Caranya selamat Mentuhankan Allah Kata Yesus Karena tidak ada Saya ini seperti Dewa loh Jelmaan Jadi layak disembah juga Saya dewa Yang menjelma jadi saya Firmannya Firmannya Allah Itu pun Tidak ada ayatnya Semua kayak gitu Cuma klaim Nah kami Tidak mau keselamatan Yang tidak ada dalilnya Baik dalam Al-Quran Atau ucapan Yesus sendiri Itu umat Islam Kalau umat Islam itu Harus dalil Tidak ada dalilnya Udah ditolak Gitu Makanya kalau Kalau mau Da'wah kepada Islam Dalil nomor satu Harus diandalkan Karena kami Baik ibadah Harus ada dalilnya Kenapa kamu Solat Semuanya harus dalil Kenapa kamu Udah nyanyi-nyanyi Di masjid atas Dada dalilnya Gitu Jadi harus jelas Pak Martin Kalau dengan Islam itu Ya Boleh ngarang-ngarang Oke lanjut Oke Jadi kita memang berbeda Kita memang berbeda Antara Islam Dengan Kristen Nah kalau Kristen itu Dengan Alkitabnya Itu sudah selesai Tuntas Tas Selesai Karena perjanjian lama Dengan aturan-aturan Syariat agama Semua sudah diberikan Lalu semua itu Aturan-aturan hukum Tora dan Syariat agama Yang disampaikan oleh Para nabi itu Sudah digenapi oleh Yesus Sehingga Alkitab itu Sudah tuntas Selesai Jadi kita sudah lengkap Tinggal tunggu Hari penghakiman nanti Di akhir jaman Yesus sendiri yang datang Bukan Tuhan yang manapun Yesus sendiri yang datang Karena dia adalah Pengusaha di sorga Dan di bumi Itu kalau menurut Kristen Dan kita tidak percaya Kalau ada halal Tuhan lain itu Kita gak percaya sama sekali Karena Alkitab itu Dengan Yahweh Dengan Yesus Yang sudah menyatakan diri Dan dia kembali Ke sorga Sebagai penguasa Dia menyatukan bali Dengan roh Allah Itu sendiri Itu sudah tuntas Sehingga Yang kita kenal adalah Yesus sebagai penyataan Dari Tuhan yang tidak Kelihatan itu Sehingga kita Tuhankan dia Karena dia sudah bersatu Dengan roh Allah Itu sendiri Sehingga Kalau bagi orang Kristen Jelas namanya Tuhan itu jelas Orang lain Tuhannya tidak jelas Tuhan tidak pernah Menyatakan diri Nah itu kelebihan Orang Kristen disitu Sehingga Kita tidak mungkin Percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain Karena Tuhan Kristen itu Jelas nyata Dia berbicara kepada Para nabi Dia membuktikan kuasanya Dia mengambil Satu bangsa dari Mesir Di bawah ke tanah-kanaan Lalu dia datang Dalam rupa manusia Lalu membuktikan kuasanya Bahkan membebaskan manusia Dari kuasa dosa Dan itu luar biasa Banget Kita tidak pernah tahu Ajaran manapun Di dunia ini Yang seperti itu Tidak ada Jadi disini Sempurna sekali Alkitab Perjanjian lama Dan perjanjian baru Itu sudah tuntas Selesai semua Sehingga kita Tidak mau lagi ada Tambahan ajaran lain Tapi kalau ini Kalian percaya Itu hak kalian Kita tidak salahkan Itu hak kalian Tapi kalau mau Disama-sama Kalian Alkitab Itu mustafil Karena Alkitab Sudah sempurna Sudah lengkap 31.170 asiat Dia menjelaskan Mulai dari kosong Mulai dari Tidak ada apa-apa Sampai hari kiamat Itu dijelaskan Secara sempurna Mendetail Berurutan Dan tidak ada Tidak ada masalah Apa-apa Urutan Bertahap-tahap Itu dijelaskan Tidak acak-acakan Ceritanya Begitu Nah itulah kehebatan Bebel itu Maka saya katakan Bebel itu Satu-satunya kitab Yang mula-mula Kitab suci yang mula-mula Ada di dunia ini Yang sempurna Lengkap Mendetail Dan berurutan Dan Dijelaskan Tentang Allah pencipta Yaitu Yahweh Allah yang mula-mula Ada di dunia ini Ini adalah Allah sebelum dia Hanya dia Satunya Allah yang Pernah ada di dunia Yang menjelaskan Tentang penciptaan Jadi kalau ada Tuhan lain yang Bila mencipta Kita tidak percaya Kita tidak percaya Sama sekali Karena dia Satu-satunya Allah yang mula-mula Mencipta Yang menjelaskan Melalui Alkitab Seperti kitab Suci yang mula-mula Tentang juga Nah kalau Kristen mengatakan Bahwa Kitab itu sempurna Nah bagi kami Islam yang sempurna Bisa dites Ibadah kami Sesuai yang Tadi saya Sebutkan Ada dalilnya Untuk menunjukkan Pak Martin itu Sempurna Alkitab Oke gabung Mudah Perjanjian Nama Perjanjian Baru Pak Martin Ke gereja Ada dalilnya Ada Silahkan Ke gereja Ya Jadi begini Ini hari kebetulan Hari raya kita Yang luar biasa Hari ini Yaitu kebangkitan Yesus Kebangkitan Yesus adalah Satu jaminan Pasti Menteri Bagi orang Kristen Bahwa dia Mendapatkan Gini Kalau Kalau gak Diluruskan Dia sudah Tuntasan Dengar dulu Dengar dulu Enggak Melenceng Sudah melenceng Tunggu denger Saya jelaskan Pak Martin Biar gak Gak ngomong kosong Pak Martin Saya luruskan dulu Kalau Nabi Muhammad Enggak Gini loh Biar teman-teman Pak Martin Biar fokus Kepertanyaan saya Bukan Anda Ya makanya Kalau gak nyambung Masa diteruskan Jangan suka menipu Nipu Jangan suka menipu Pak Martin Gak bagus Saya ngomong Anda protes Gak bukan protes Biar 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 Saya kalau begitu Anda ngomong Saya diem Dengar dulu Saya meluruskan Itu biar gak sia-sia Keterangannya Pak Martin Gak sesuai dengan pertanyaan Gitu loh Maksud saya gini loh Kalau Islam Saya mau menjawab itu Saya mau menjawab itu Pertanyaan Anda itu Mau saya jawab Ya langsung dalil Lagi Silakan Kalau mau jawab Lalu buka dalilnya Pak Martin Kalau namanya Mau menjawab Kalau Anda mau ngeles Ya begitu Cara Anda tadi Kalau mau ngeles Tapi kalau Menjawab Langsung buka dalil Itu namanya Oke Pak Martin Jangan suka dipunipu Pak Martin Ya kalian kalau mengakimi itu jago lah Karena kalian sudah merasa salah kan Makanya percaya sama saya Omongan saya Alkitab itu sempurna Tidak mungkin ada yang lain Datang lain Tidak mungkin berfirman itu salah Tidak mungkin Silakan Pak Martin Kalau Anda bikin sendiri itu Kita tidak percaya Karena Alkitab itu sudah lengkap semua Begitu loh Pak Martin Kalau Anda bikin baru lagi Berarti Tuhan itu salah Itu aja Cuma kita kan tidak mau ngomongin itu Karena itu hak Anda Kita hargai itu Tapi kalau Anda bertanya seperti ini Saya mau katakan Kita punya Alkitab ini sudah lengkap Sempurna Bahkan ceritanya sangat mendetail Kita buktikan kalau itu sempurna Tuhan yang benar menurut Yesus siapa Pak Martin Ya Katanya sempurna ya Aku nanya Tuhan yang benar menurut Yesus itu siapa Nah makanya ini yang mau saya jelaskan Ya apa langsung aja Siapa Yesus itu adalah penyataan Tuhan Coba ke saya nanya Tata Tuhan yang benar siapa Coba Pak Martin yang nanya coba Tolong Bang Erwin nanyain saya dong Tanyain saya coba Ustaz Tata Tuhannya Ustaz Tata siapa Allah Udah kan Jelaskan Itu langsung Itu namanya kebenaran Namanya Pak Martin Enggak ngeles Enggak ngeles Kalau Bapak ngeles Mengindah Jelaskan Jelaskan tentang Allah SWT Tata Tata Coba Anda jelaskan Bagaimana Anda bisa Saya jelaskan Saya jelaskan pakai dua jalil Silahkan Anda jelaskan Oke saya pakai dua jalil Bahwasannya Pertama Allah itu Esa Dia tidak sama dengan apapun Dia tidak sama dengan apapun Tidak ada yang seperti aku Di seluruh bumi Ya Itu sama Baik Yesus menjelaskan Atau Nabi Muhammad Tentang Allah sama Tidak kelihatan Tidak bisa didengar Mendengar suaranya pun tidak bisa Apalagi dilihat Tidak sama dengan apapun Kalau dalam Islam Nah menurut kamu gimana? Itulah berarti Kalian tidak bisa membuktikan Nah bukti baru dua jalil Empat jalil Dengar dulu Omongan saya Jangan dipotong Dengar omongan saya Saya tahu Keterbatasan kalian itu Saya tahu Kalian berpegang Kepada al ikhlas Yang tidak bisa membuktikan Apa-apa kepada umatnya Hanya kalian percaya saja Membuktikan Kalau ayat Kalau kamu yang mau dengar Jangan potong omongan saya Coba kita dengarkan Pak Martin Menjelaskan Kalau kalian tidak mau Saya keluar sekarang Kalau kalian tidak mau Coba jelaskan Pak Martin Coba jelaskan Tidak bisa dialog dengan saya Santai Pak Martin Jangan-jangan ini Jangan seperti itu Dengar omongan saya Tenang-tenang Jadi gini Pak Martin Kita ini harus tenang juga Pertanyaannya itu Kalau Bapak bisa membuktikan Tuhannya Yesus itu seperti apa Sesuai dengan dalil gitu Iya Sekarang saya jelaskan kan Kalau pertanyaan itu Pertama Dia sendiri menyatakan Perbuatannya kepada Musa Dihilangkan kepada Musa Itu yang mula-mula Yang disebut Tanak itu Torat itu ya Torat itu kepada Musa Menjelaskan Tentang penciptaan Dari kosong Sampai rencana Akhir jaman Itu kepada Musa Begitu loh Lalu Dia berbicara langsung Kepada Musa Di gunung Sinai Jadi Yahweh Atau Elohim ini Dia berbicara langsung Menyatakan dirinya Dalam Api yang menyala Dan dia langsung Berbicara kepada Nabi Musa Yang keduanya Dia membuat Hukum Torat Yang ditulis Di dalam Dulog Batu Ditulis sendiri Oleh Yahweh itu sendiri Dan diberikan Kepada Musa Ini coba Luar biasa kan Ada bukti Musa sendiri Langsung berketemu Dengan Tuhan Itu luar biasa Berarti Tuhannya Musa Siapa Tuhannya Musa Siapa Tuhannya Musa Siapa Yahweh Kalau Tuhannya Yesus Yahweh juga Berarti kita harus Mentuhankan siapa Menuhankan Yesus Yang sudah Menuhankan Yesus Dimana Yesus Jangan tertawa Orang ngomong Ada hargai dong Terus 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 Saya Anak tahu Bahwa Yesus Mengatakan Aku dan Bapak Adalah satu Bahwa di dalam Yesus ada Roh Allah itu sendiri Sehingga Dia adalah satu Pada waktu Dia naik ke sorga Dia bersatu Kembali dengan Sang Bapak Yang adalah roh Roh diam Di dalam dirinya Yesus Sehingga dia Kembali kepada Kealahan itu sendiri Ini yang luar biasa Yang tidak bisa Ditandingi oleh Ajaran malam pun Karena Tuhan Penyelamatan Ini sedikit Pak Martin Sedikit Pak Martin Sedikit Pak Martin Berarti memang Luar biasa Luar biasanya begini Tuhannya Musa Itu Yahweh Tuhannya Yesus Adalah Yahweh Tetapi Tuhannya Pak Martin Yesus Ini sangat luar biasanya Disini Kesimpulannya Tuhanku dan Tuhannya Yesus sama Tuhannya Pak Martin Dengan Yesus beda Gitu Berarti Yesus masuk surga Karena mentuhankan Allah Takhtam masuk surga Namun Tuhankan Allah Gitu ya Kalau ada Keimanan Pak Martin Mau percaya kepada Yahweh Syukur-syukur lah Ya kita Enggak melihat Atau percaya Enggak percaya Yang jelas Keimanan Pak Martin Seperti itu Penjelas seperti itu Dalam ini Untuk edukasi Pak Martin Kalaupun bisa Menjadi renungan Pak Martin Dan renungan kita bersama Enggak apa-apa Yang jelas Pak Ustadzata bertanya Tuhannya Musa siapa Tuhannya Yesus siapa Dan Tuhannya Pak Martin Itu ternyata beda Antara Tuhannya Yesus Dengan Tuhannya Musa Dengan Tuhannya Pak Martin Itu beda Karena Yesus Dan Musa Itu menuhankan Yahweh Pak Martin Menuhankan Yesus Ini bedanya Pak Ustadzata Ya bedanya Berarti siapa yang benar ini Yesus apa Pak Martin Ini yang benar ini Bingung Menurut Pak Martin Siapa yang benar Yesus apa Pak Martin Karena ini begini Keimanan Keyakinan itu Ada pendirian Tiap pribadi Tiap pribadi orang Ya Ingat itu Pribadi saya Mengatakan bahwa Saya menyembah Tuhan Yesus Yang menyatakan Allah yang menyatakan Diri kepada dia Dan segala kuasa Sudah diberikan pada Yesus Jadi bagaimana Saya tidak menonankan Yesus Yang pernah menjalibkan Yang pernah disalib Yang pernah bangkit Yang sudah menyatakan diri Serah nyata Sehingga saya tahu Namanya Yahweh yang tidak kelihatan Itu nyata Di dalam diri Yesus Ini kan luar biasa Daripada orang hanya Menghayal-hayal Tentang Tuhannya Yang tidak ada bukti apa-apa Saya punya bukti Sehingga wajar Saya menyembah Yesus yang adalah Penyataan dari Yahweh Yang tidak kelihatan itu Begitu Kalau Musa memang Dia belum kenal Yesus Karena Dia hanya tahu Firmannya aja Tapi dalam wujud Manusianya dia tidak tahu Karena itu ada Dalam perjanjian baru Berarti intinya ini Tuhan yang benar itu siapa Dengar dulu Dengar dulu Tapi Musa menubuatkannya itu Dalam ulangan 18 Ayat 15 Dan 18 Seorang nabi Akan dibangkitkan Seperti aku Begitu Itu adalah Yesus Nah itu Semua ada Di nubuat-nubuat itu ada Jadi kita itu Tidak kehilangan Jalan lah Ada semua Pak Martin Jangan bicara nubuat Pak Martin Orang Yahudi yang punya kitab Itu beda loh Imannya dengan Kristen Begini Tentang orang Yahudi Baik saya jelaskan ya Orang Yahudi itu Gini dulu Pak Martin Orang yang punya kitab Dengan Pak Martin Kira-kira kita ini Harus percaya kepada siapa Ya Tahu orang itu Punyanya Yahudi Terus Pak Martin beda dengan mereka Kira-kira kita ini Harus percaya ke siapa Ke Pak Martin Atau ke orang yang punya kitab Karena saya Mereka punya kitab Tapi mereka tidak mengerti Ada yang Tentang orang 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 Ini sama dengan gini Jadinya Islam punya Al-Quran Tapi tidak paham Lebih paham Pak Martin Sama dengan Pak itu Ustaz ya Itu Makanya Saya itu Apaan Begini Jadi Makanya Mari kita jelaskan Menurut ajaran kita Masing-masing Begitu Selesai Itu Supaya kita bisa Dialog Tapi Pak Martin Jangan lari ke Yahudi Loh ya Kalian tidak akan Ngerti Alkitab Makanya banyak Dikatakan Makanya Enggak ngerti Coba kita baca Alkitab Coba Bahasa apa Al-Quran itu Bikin apa Terhadap manusia Itu aja penting Karena Sekarang gini Kita buktikan Pak Kita buktikan Pak Martin Kita buktikan Yang tulisan manusia Itu Bibel Atau Al-Quran Yang ciptaan manusia Itu Bibel Apa Al-Quran Yang benar-benar Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wahyu dari Sang pencipta itu Bibel Atau Al-Quran Kita buktikan Bibel itu yang Menceritakan Segala sesuatu Nah berarti Bibel Benarkah Bibel Itu adalah Kitab suci Yang turun Dari Sang Maha Pencipta Ini cantanya aja Mau jawabannya apa Terserah Kalau menurut orang Islam Perlu bukan Karena Tuhan Saya tanya Menurut Pak Martin Saya tanya Menurut Pak Martin Terserah jawabannya apa Kenapa Saya tanya Menurut Pak Martin Menurut keimanan Pak Martin Terwin Pake moderator aja Pak Rwin Biar saya sabar Silahkan Nanti tangkapin ke saya Terus ke Martin Biar mengerucut Pak Ustaz Tata Biar mengerucut Oke lanjut Pak Martin dulu Pak Martin dulu Silahkan Siap Pak Martin Lanjut Saya gak tau Apa pertanyaannya apa Pak Martin buasa gak Itu pertanyaannya Hah Apa Saya gak jelas du Silahkan Ustaz Tata Kasih pertanyaan lagi Pak Martin Kayaknya Kepukulah pertanyaannya Nanti sampaikan Sesuai pertanyaan Nanti saya sampaikan juga Sesuai Apa Intinya Udah Terserah Pak Martin Mau nanggepin apa Terserah Saya juga gitu Jadi yang menurut Kitab Dikatakan Kitab Suci Itu menurut Pak Martin Dimana Terserah itu Menurut saya Oke silahkan Kalau menurut Takta tentu Al-Quran lah Kita harus aku itu Karena itu keyakinan Orang Islam Kita tidak boleh Salahkan Begitulah Saya menghargai itu Termasuk orang Hindu Orang Buddha Orang kepercayaan Kita menghargai Karena mereka adalah Sesama manusia Kita tidak perlu Masuk di masalah-masalah Keyakinan pribadi Dan itu harus Kita hargai semua orang Harus bisa menghargai Keyakinan tiap orang pribadi Begitu Seperti saya sendiri Saya meyakini Langsung saja Menurut saya Kitab Suci itu Seperti ini Gitu Tidak usah kemana-mana Biar tidak capek Aku kuasa Anda itu Kalau ngomong panjang lebar Saya dengar Saya tekuni saja Saya ngomong Anda potong-potong Bukan dipotong Saya kan nanya Gantian Pak Martin Saya minta gantian Ketika saya Kita bahas Barusan saya ngomong Menurut Pak Martin Ciri-ciri Kitab Suci Itu dianggap Kita suci apa Langsung jelasin Saya jelaskan Anda dengar Jangan potong-potong dulu Kitab Suci yang mula-mula Ada di dunia ini Adalah Bebel Itu supaya Anda tahu Tuhan yang mula-mula Adalah Yahweh Yang mula-mula Ada di dunia ini Sebelum ada Tuhan-Tuhan lain Belum ada Kitab Suci yang lain Itu Bebel yang paling utama Ada 31.171 ayat Menceritakan tentang Kejadian penciptaan Sampai akhir jaman Ket, ket, ket Bukan itu pertanyaan Pak Langsung sebutin Pak Martin Keteria Kitab Suci itu Seperti ini Ini Ngapain Aduh Pak Martin ini Tidak nyambung lagi Nah oke Kitab Suci itu dari Tuhan sendiri Dari Tuhan Dimana Tuhan Menyatakan diri Melalui Kitab Suci-Nya Menyatakan diri Berbicara kepada manusia Berbicara kepada Nabi-Nabi Dia berbuat Sesuai dengan kuasanya Seperti membawa orang Israel Dari Mesir Itu yang kita yakin Bahwa Alkitab Satu-satunya Bukti yang dilakukan oleh Tuhan Yang tidak kelihatan itu Itu syarat-syaratnya begitu Jadi kalau tidak ada bukti Tidak ada saksi Kita tidak percaya Tuhan yang manapun Kita tidak percaya Karena Tuhan yang benar Yang sudah dibuktikan oleh Yahweh Dia membawa orang Israel Mula-mula dari Mesir Dibawa ke Tanah Kanaan Dan hidup sampai sekarang Bahkan kehidupan mereka sampai sekarang Luar biasa Dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain Di dunia Jeniusnya mereka juga Mereka buktikan bahwa mereka Orang paling jenius di dunia ini Itu bukti Syarat-syarat mengenal Kitab suci yang benar itu Dan orang Israel Sampai sekarang Luar biasa kehidupan Oke sekarang saya Jadi itu pun cuma omong Tidak ada buktinya itu Oke sekarang gini Dalam versi Islam Kitab suci itu adalah Firmannya Allah Yang diberikan kepada para nabi Yaitu kalau kita Umat Islam Al-Quran Dan kitab suci itu Bahasa aslinya Terjaga sampai sekarang Tidak pernah berubah Bahkan wajat pertama kali turun Surat apa Masih ada Misalnya pertama surat Surat Makiyah ya Pertama Makiyah ya Surat Al-Alak Al-Kolam Al-Mujammil Mudassir Fateha Al-Lahab Al-Tahwir Sampai nanti kelahir itu Idhaj Apa An-Nasr Idhaj An-Nasrullahi Wal-Fat Jadi kitab suci itu Jelas firmannya Allah Tidak tercampur dengan apapun Tetap terjaga Masih ada sampai sekarang Dan diberikan kepada para nabi Oleh nabi itu Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya Dan ayatnya ada Surat pertama Ada Seperti tadi yang saya sebutkan Bahkan yang terlahir Disampaikan ada Nah sekarang misalnya ada orang Mengaku punya kitab suci Firman siapa? Firman Allah Kepada siapa? Kepada Yesus Mana pertama kali yang turun? Al-Alak misalnya Tidak tahu Terus muka segini Nulis gimana? Itu nulis sejarah itu Yang namanya kitab suci Itu seperti Taurat Al-Quran Isinya Larangan Perintah Terus Halal haram Bukan Sil silah Yesus Itu sejarah namanya itu Bukan kitab suci Yesus putra ini Putra ini Nanti putra Daud Itu sejarah Siroh Nabawiyah namanya Yang namanya kitab suci Itu tanda-tandanya Pertama Perintah Larangan Ancaman Maksudnya apa? Kamu harus taat Makanan-makanan yang diharamkan Apa saja Yang halal apa saja Kewajiban-kewajiban Larangan Itu kitab suci Dan harus dijaga Kalau Islam Al-Quran Kalau Musa Taurat Ada Taurat itu Nah kalau Yesus Segala firman yang kau sampaikan Kepada ku telah ku sampaikan Kepada mereka Yang mana? Pertama kali disampaikan yang mana Kedua yang mana Ketiga yang mana Kok tiba-tiba muncul Markos Lukas Johannes Apa ini? Ya ratusan tahun setelah Yesus Ada muncul buku-buku sejarah Yesus putra Daud Emangnya ada firman Tuhan Menceritakan Nasab itu Kan gitu Jadi Beda banget Tentang kitab suci Itu kalau Kristen Itu gak nyambung Semua kitab dikumpulkan Dijadikan kitab suci Ya Paulus menulis Karangan-karangan Dijadikan kitab suci Seharusnya kalau Taurat Ya Taurat Nanti ada lagi hadis Seperti apa? Misnah, halakah Talmud Gak masalah Yang penting bukan Taurat itu Dalam Al-Quran Ada Al-Quran Yaitu firman Allah Ada hadis Yaitu firmannya Ucapannya Rasul Ada yang Yang nengenangannya Fikih Kohidaw Fikih Usul Fikih Gak masalah Tapi itu bukan Bukan Al-Quran Ya Beda harus tahu Seperti saya Yahudi itu Ada Taurat Ada Halaka Mikdas Islam juga gitu Ada Fikih Ada Fikih Hadis Ada Quran Ada Tapsir Nah kalau Kristen Enggak Semuanya dijadikan satu Kitab suci katanya Ponyanya Yahudi Saya ambil Saya gabungkan Dengan ucapan Paulus Saya gabung Dengan ucapan-ucapan Lukas Dijadikan satu Kitab suci katanya Ini sama sekali Tidak ada ilmiah Tidak ada Pengajaran Sama sekali Kalau Amburadur Kayak gitu Gitu kakek Anjur kakek Anda itu pandai Kalian itu Nyacimaki orang itu pandai Tapi tidak konsisten Dengan Al-Quran sendiri Kalau saya bicara Al-Kitab Anda gak berani Anda pasti masuk Al-Kitab Orang Islam semua Kalau di Allah Pasti larinya ke Al-Kitab Karena dia tidak ngerti Al-Qurannya sendiri Sekarang kakek Mau nanya apa tentang Al-Quran Anda bisa cacimaki orang Kristen Semaunya Amburadur segala macam Anda tidak tahu diri Anda ngomong Kitab orang lain Anda tidak berani Bicara tentang Al-Quran itu sendiri Ya Itu Jadi Anda hati-hati Bicara itu Anda jelaskan Saya sudah bilang tadi Anda bicara Al-Quran Saya bicara Al-Kitab Nanti masing-masing kita Buktikan kebenaran Masing-masing Saya kasih tau kalian ya Kalian itu berpegang Pada aturan-aturan Hukum Torah Syariat Agama Itu diberikan Kepada orang Israel Pertama kali Tahap pertama Supaya Anda tahu Bedanya dengan Kristen Kristen ini Sudah sampai tingkat Melayani sesama manusia Bukan hanya sekadar Menyembah Tuhan Ada di penghapus Anda dengar omongan saya Sebentar Sebentar Pak Martin Tak tertipkan Supaya ini Untuk sadar-sadar semuanya Kita simak dulu Apa yang disampaikan Pak Martin dan Ustaz Tata Yang jelas begini Pak Martin Tata tadi Tidak menyerang Menjelaskan Membandingkan Korelasinya Antara Pembuktian Di dalam Al-Quran Dan korelasi Di dalam Bible Nah Begitu juga Pak Martin Silahkan menjelaskan Tapi ini Mau tak iklankan dulu Untuk sahabat-sahabatku Semuanya Yang di left comment Ini nampaknya Ada nih Yang di mantap TV ini Banyak sahabat-sahabat Mungkin yang belum Mengenal dengan Ustaz Tata Silahkan Sejenak Mampir Ke channelnya Ustaz Tata Yaitu Tata Channel Tombol sedikit Like, comment Dan Loncengnya Insya Allah Kita bersama-sama Mendukung channel-channel Muslim Yang Berada di Garis terdepan Dalam Debat Lintas Agama Oke lanjut Pak Martin Untuk pemberitahuan Segitu aja dulu Supaya teman-teman ini Juga tahu Dimana Channel-channel yang live Untuk siang hari ini Silahkan Pak Martin Iya Jadi itu Saya jelaskan lagi Tentang Alkitab ya Bahwa Alkitab itu Satu-satunya Kitab Suci yang mula-mula Yahweh juga Tuhan yang mula-mula Sehingga Kalau ada misalnya Tandingan-tandingan Nah itu kita gak percaya Karena tidak mungkin Tuhan itu salah gitu Masa Tuhan Alkitab salah Gak mungkin Gak perlu ada tandingan Itu loh Jadi kalau Takhtar misalnya Ngomongin Alkitab Nyalakan-nyalakan Itu ya Itu terserah Anda Berarti Anda gak ngerti Apa-apa Tentang Tentang kebenaran Tapi kalau Anda Menghargai kebenaran Anda harus tahu Bahwa Alkitab itu Tidak mungkin salah Tidak mungkin salah Karena itu dari Tuhan Sedangkan Anda Al-Qurannya sendiri Dari Jibril Anda begitu yakin Nah kita punya Firman Tuhan langsung Anda tidak percaya Anda nolak-nolak Amuradulah Segala macam Itu bahasa-bahasa Yang tidak pantas Di dalam dialog Harusnya Anda Karena saya yakin Kali dengan kebenaran Alkitab Dan itu Kalau dibanding-bandingkan Susah Orang membandingkan Alkitab Susah Karena Alkitab itu Terlalu sempurna Dia ada saksi Ada bukti Ada yang mengalami sendiri Ada yang melihat sendiri Bukan katanya-katanya Gitu loh Itu disitu Dan di dalam kehidupan Juga inti Daripada ajaran Alkitab Adalah kasih Itu tidak bisa dibantah Hukum Taurat Melarang ini Melarang itu Yesus mengenapi Dengan hukum kasih Kalau kita mengasihi sesama Kita tidak akan berbuat dosa Tersama Makanya Dipusatkan pada hukum kasih Pertama Harus mengasihi Tuhan Supaya Tuhan menolong kita Bisa melakukan hukum kasih ini Keduanya Bukti bahwa kita Percaya sama Tuhan Kita harus hubungan baik Dengan sesama manusia Kalau kita Bermusuhan dengan manusia Itu bukan dari Tuhan Itu ingat Orang Kristen berpegang Pada kelakuan kita Kalau kita Menusuhan sama orang Itu bukan ajaran Tuhan Itu dari Iblis Tetapi makanya Yesus mengajarkan Supaya kita mengasihi Sesama manusia Bahkan mengasihi musuh Sekalipun Kita belajar untuk Mengasihi musuh Walaupun mungkin Orang baru belajar itu Pahit Sakit Tetapi itulah Yang harus kita lakukan Jadi kalau ada orang yang Mati-matian Menyiksa orang lain Mendiskriminasi orang lain Memusuhi orang lain Itu bukan dari Tuhan Itu ukuran kita Di sana Karena Tuhan Puncaknya ajaran Alkitab Adalah kasih itu sendiri Kenapa kasih Mulai dari perjanjian lama Itu adalah kasih Tuhan buktikan Dia ngambil orang Israel Dari perbudakan Piraun Itu dibawa Ke tanah kanan Supaya mereka bebas Dan diajarkan Bagaimana hidup Sebagai umat Tuhan Jadi Tuhan Yahweh Atau Yesus Adalah kasih itu sendiri Sehingga kalau ada Ajaran lain Yang di luar kasih Itu kita gak percaya Karena itu bukan dari Tuhan Nah ini misalnya Sepintas dari penjelasan saya Tentang Kebenaran Alkitab Dan Tuhan Ya Alkitab Silahkan Oke Jadi gini Pak Martin Pertama Tuhan Pandingan Nah sekarang gini ya Yesus mentuhankan Allah Musa mentuhankan Allah Muslim mentuhankan Allah Pak Martin mentuhankan Yesus Sekiranya yang mempunyai Tuhan Bandingan siapa Saya atau Pak Martin Itu pertama Kalau Al-Quran kan bukan Menyembah Yahweh Menyembah Tuhan Negeri Mekah Ingat itu Anda jangan Menyembahkan ke sana Coba Coba dimana Bahwa dalam Al-Quran itu Tuhan Negeri Mekah itu bukan Yahweh loh Ingat itu Jangan anda Di mana ayatnya Untuk nyalakan Yesus Di mana ayatnya Coba Anda konsisten dong Dengan Apa Dengan cembahan anda sendiri Konsisten dong Nah iya Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan Yahweh Oke Berarti Tuhan Tuhannya Musa Tuhannya Yesus bukan Yahweh Berarti Tuhannya Musa Tuhannya Yesus bukan Yahweh dong Bukan Tuhannya Al-Quran itu bukan Yahweh Oke Sekarang Saya pakai Al-Quran ya Akan saya pakai dalil Bahwa semua para nabi itu Adalah Tuhannya Allah Pakai dalil ya Jadi semua para nabi Ibrahim Isa Yaqub Ismail Musa Isa Semuanya adalah Diutus oleh Tuhan yang sama Yaitu Allah Kami tidak membeda-bedakan Nah Kalau menurut Pak Martin Umat Islam itu tidak mentuhankan Allah Berarti Yesus Musa juga tidak mentuhankan Allah Kalau pakai Al-Quran loh Gimana Beda Kita Al-Quran dengan Al-Quran itu beda Jiliran saya sekarang Menurut kamu beda Menurut saya pakai dalil Sama Oke yang kedua Tentang sempurna Oke Kata-kata sempurna itu Pak Martin Seperti Islam Ditinggal Rasulullah Al-Yaumma akmal tulakum dinakum Aslamu alaikum Nirmati warodi tulakum Islamadina Itu sempurna Buktinya kami ibadah sholat Ada dalilnya Ya Ke masjid ada dalilnya Dan Rasulullah melakukan itu Rasulullah bangun masjid Berjemaah di masjid Kiblatnya sama dengan kami Rasulullah berpuasa Rasulullah haji Rasulullah jakat Itu sempurna namanya Ada dalilnya Dan dilakukan oleh Nabi tersebut Nah kalau menurut Pak Martin Kitab Pak Martin itu jelas Sempurna Anda ke gereja ini Ada dalilnya enggak Nyanyi-nyanyi itu Langsung dalil Tidak usah muter-muter Ayo Oke Sesuai yang dilakukan Yesus Ayo silahkan Makanya tadi saya jelaskan Tentang penebusan Ini hari kita Apa Merayakan kebangkitan Yesus Waduh Kemana-mana Dengar dulu Kalau Anda kok takut Sama omongan saya Jangan takut Ada ngomong berjam-jam Saya dengerin aja Kok Dengar saya ngomong Kalau Anda berani Langsung dalil Pak Martin Saya jelaskan dulu Biar paham Anda harus berani dengan kebenaran Maksudnya gini Pak Martin Tata Kamu Gini loh Pak Martin Biar ada perbandingan Gini loh Tata kamu kan sholat Iya Apakah Muhammad sholat Iya Apakah membangun masjid Iya Berjemaah Iya Mana perintahnya sholat Aikim sholawat Banyak dalilnya Kita diperintah sholat Nah sekarang Kamu ke gereja Nyanyi-nyanyi Apakah dilakukan oleh Yesus Makanya denger penjelasan saya Jangan dipotong dulu Kalian mau gak denger omongan Kalau gak saya keluar loh sekarang ini Jangan dong Jangan dong sayang Makanya Dengar saya omong Jangan dipotong Kalian itu mengikuti Cara penyembahan orang Yahudi Ya Cara penyembahan lahiriyah Itu namanya Ibadah lahiriyah Dengan sujud ruku Penyembahan Itu ibadah lahiriyah Yang dilakukan orang Yahudi Ini supaya kalian tahu Ya Itu yang diajarkan Termasuk Yesus sendiri Sujud Wasa Segala masunat Itu Itu perjanjian lama Yang kalian ikuti Itu Sedangkan Yesus Sudah mengenapi semua itu Aturan-aturan Simbol-simbol Itu sudah digenapi Sunat puasa Itu sudah digenapi semua Itu Jadi ini yang harus Kalian mengerti Itu disana Supaya tahu perbedaannya Dengan Yesus Nah Yesus mengenapi Dimana? Di kayu salib Makanya ini hari kita Merayakan kebangkitannya Sebagai tanda kemenangan Atas kuasa dosa Karena syariat-syariat itu adalah Syariat-syariat yang membuat orang Supaya mengenal Tuhan Dia belum melakukan apa-apa Terhadap bersama manusia Baru mengenal Tuhan Syariat-syariat itu Menyembah Tuhan yang Esa Baru sujud Harus begini Puasa Segala macam Baru untuk mengenal Tuhan yang Esa Orang Kristen sudah Tapi yang kedua Yaitu melayani Sesama manusia Dengan mengasihi Ini supaya kalian tahu Kalian tidak bisa bandingkan itu Orang Kristen sudah Tahap yang kedua Makanya Kalian ngomong apapun Dari Al-Quran Kita ketawa aja Karena itu adalah Tata cara orang Yahudi Yang sudah ditinggalkan Karena sudah digenapi oleh Yesus Ya toh Puasa sunat semua itu Sujud itu semua Orang Yahudi Yang kalian ikut-ikut itu Orang Kristen sudah Sudah tidak lagi Makanya di Kristen Lalu ada nyanyi-nyanyi Nyanyi-nyanyi Dalam arti apa? Kita memuji Tuhan Yang sudah mengenapi Semua aturan-aturan itu Kita tidak repot-repot lagi Melakukan syariat-syariat itu Itu Nyanyi puji-puji Tuhan Lalu apa yang kita lakukan Adalah ibadah aktual Ibadah aktual adalah Mempraktikkan kehidupan Dengan sesama manusia Itulah hukum yang paling puncak Daripada orang Kristen Orang Kristen Kalau tidak melayani Sesama manusia Dia belum memenuhi Hukum kasih Orang Kristen harus berbaik Dengan semua orang Yang membenci sekalipun Itu kegenapan Dari hukum Torah Jadi begini Dikatakan begini Firman Tuhan ya Apa yang engkau inginkan Orang melakukan Kepadamu Saya ulangi lagi Apa yang engkau inginkan Orang melakukan Kepadamu Lakukanlah itu Itulah seluruh Hukum Torah Dan kita para nabi Jadi yang baik-baik Itu harus kita lakukan Kita mau orang Tidak mencacik Jangan mencacik orang Kamu minta dihormati Jangan hormati orang Jadi orang Kristen Diajarkan supaya Menghormati orang Lebih dulu Orang Kristen Kalau tidak menghormati Orang lebih dulu Itu salah Karena Tuhan Mengajarkan begitu Apa yang engkau ingin Lakukan kepada Orang lain Lakukanlah itu Karena itulah seluruh Isi hukum Torah Dan kita para nabi Itu jadi kita Bukan menyembah-nyembah Sujud-sujud Sunat-sunat Puasa-puasa Sudah tidak lagi Kita itu langsung Berhubungan dengan Sesama manusia Karena itu puncak Dari ajaran Puncak daripada Ajaran Tuhan Bahwa harus ada hubungan Yang baik dengan Sesama manusia Itu puncaknya Ajaran Alkitab Jelas ya Iya jelas ya Berarti tidak ada dalilnya Kamu ke gereja Terserah Cuma itu Sebenarnya cukup Tidak ada tata Sudah cukup sebenarnya Kami itu Mentuhankan manusia saja Tidak ada dalilnya Apalagi ke gereja Oh kan putus enak Udah Jelas Karena memang kami krem Ajarannya Pak Martin Memang tidak ada dalilnya semua Mentuhankan Yesus Tidak ada dalilnya Semuanya Apalagi aku nanya Tentang syariat Uang tentang ketuhanan Cuma klaim doang Cuma imani saja Gitu Makanya kalau kami Islam itu jelas Kami mengaku sempurna Itu jelas memang sempurna Mau nanya apa Coba Terus Jangan lagi Menjelaskan tentang Kasih Menghormati Kata menghormati Itu ribuan dalil Dalam Al-Quran Dan hadis Pak Martin Kami juga menghormati Menghormati orang lain Musuh juga kami hormati Kalau tidak dihormati Kalian tidak mungkin hidup Di sini itu Nah kami itu Kata Rasulullah Barang siapa yang menyakiti Kafir Dimi Siapa Dimi itu Seperti Pak Martin ini Kafir Dimi namanya Kalau saya Kali mau bilang Kafir kayak apa Gak ada masalah Saya masuk sorga Iya makanya Kafir itu apa sih Iya Di zamannya Yesus Yang tidak percaya Kepada Yesus Sebagai utusan Ya kafir Gitu loh Atau mentuhankan Yesus Ya kafir namanya Bukan Tuhan dituhankan Ya kafir namanya Menutupi kebenaran Gitu loh Gitu namanya kafir Jadi jangan tersinggung Biasa aja lah Iya Memang benar-benar Menutupi Itu ajaran kalian Gak apa-apa Silahkan aja Nah iya lah Kalau ajaran kamu Orang yang tidak percaya Kepada Yesus Sebagai utusan Disebut apa Disebut mengingkari Atau bukan Ayo nanya aku Pak Martin Saya nanya Gimana Orang yang tidak Tidak percaya kepada Yesus Sebagai utusan Itu dia dianggap Orang mengingkari Atau enggak Iya Ya Yesus udah itu kafir Maknanya Mengingkari itu Kafir Menutupi kebenaran Atau mengingkari Jadi kalau menolak Yesus itu Berarti dia menolak Tuhan juga Karena Yesus datang Dari Tuhan Jadi menolak Yesus itu Menolak Tuhan Iya Siapa Tuhannya Yesus Siapa Yahweh Ya udah saya tidak tolak kok Siapa yang menolak Memangnya Mau saya akui Menyembah Tuhan Negeri Mekah Emangnya Siapa Tuhan Negeri Mekah itu Siapa Kan Tuhannya Ibrahim Emangnya Ibrahim Menyembah Tidak ada Orang baru ada Di abad ketujuh Kok Ibrahim Kalian Kalian gak bisa Ada dasarnya Gak ada Yesus mengenalkan Tuhan Klaim-klaim Anda aja Oke Yesus mengenalkan Tuhan Sejak kapan ada Tuhannya Yesus itu Sejak kapan Yesus mengenalkan Tuhan Sejak kapan Tuhannya Yesus itu ada Loh Tuhan itu kan Yang mencipta ini Nah iya Bagi Islam juga iya Tapi Anda baru abad ketujuh Enggak Abad ketujuh baru ada Al-Quran itu Baru menjelaskan Anda kalau tiktok ke saya Dah mungkin berani Tuhan itu menciptakan Langit dan bumi Apa benar Iya Kitab suci yang mula-mula Hanya Alkitab Saya nanya Yang menciptakan Langit dan bumi itu siapa Tuhan apa bukan Yahweh Yahweh Oke Berarti bukan Yesus ya Bukan Yesus adalah firmannya Firmannya Yesus adalah firmannya Yahweh Firmannya Yahweh Iya Dimana ucapan Yesus itu Ucapan Yesus Disitu makanya kalian Karena saya pakai ucapan Yesus Makanya kalian tidak mengenai Yesus Loh Aku pakai ayat ucapan Yesus Segala firman yang kau sampaikan kepada aku Ayatnya itu Yohanes 1 ayat 3 Ayat 14 Itu ada Sekarang lebih percaya kepada siapa Kepada Yohanes Atau kepada Yesus Saya pasal 9 ayat 5 Ada Oke Saya Saya menyampaikan Kata Yesus Segala firman yang kau sampaikan kepada aku Telah aku sampaikan kepada mereka Makanya anda tak tahu Kalau anda berani Bicara Al-Quran saja Jangan masuk ke sana Karena anda gak ngerti Kalau anda bicara Al-Quran Pasti salah semua Itu saya sudah yakin Bicara Al-Quran yang anda Gak paling benar Buktikan kebenaran Al-Quran Itu konsisten Kalau anda bicara Al-Quran Anda gak konsisten Anda takut Kalau saya itu Kalau ada orang nanya Al-Quran Seumur hidupnya tak suruh bertanya Mau nanya apa tentang Al-Quran Anda gak bisa bicara Al-Quran Anda bisa jelaskan Langsung nanya saja Anda gak bisa jelaskan Al-Quran sendiri Karena Al-Quran gak menjelaskan apa Saya berani Dialog pakai Al-Quran saja Atau pakai Bibel saja Saya berani Anda berani pakai Bibel Kalau saya pakai dua-duanya berani Orang kalau benar-benar Berani Pak Marti Berani Pak Marti Kalau anda berani Sekarang ada Al-Quran kepada saya Dari awalnya sampai akhirnya Al-Quran Gak usah kayak gitu Gak usah kayak gitu Gini aja Anda berani gak saya pilih Saya suruh milih Mau Al-Quran saja Atau Bibel saja Atau Al-Quran dan Bibel Milih yang mana Debat dengan saya Ayo Kok susah-susah Sekarang aja Ini kesempatan Anda menjelaskan Al-Quran Anda kan lebih cenderung bicara Al-Quran Oke berani Al-Quran Oke sekarang Oke Al-Quran saja Oke saya turutin Al-Quran kebiasaan Al-Quran Gak pernah bicara Al-Quran nya Pak Marti Anda memilih apa Gak pernah bicara Al-Quran sudah sempurna Gak bisa jelaskan Sudahlah Kalian jangan berdalil-dalilah Saya tahu Takhta ini bisanya bicara Al-Quran Untuk menyalahkan Tapi tidak konsisten Mau bicara Al-Quran sendiri Kata saya Kata-kata Al-Quran Gini Pak Marti Kamu mau nanya apa Tentang Al-Quran Silahkan ayo Satu jam ini Saya silahkan bertanya Ayo Mau nanya apa Ayat yang mana Saya hanya minta Anda Menjelaskan Supaya saya bandingkan Keyakinan Anda Anda yakin Menjelaskan Menjelaskan Mendingan gini loh Kalau saya buktikan Bahwa saya paham Al-Quran dan paham Bible Seperti Anda Ngomong Al-Quran Salah semua penilaian Anda Nah sekarang Anda konsisten Jelaskan Tengah Al-Quran Nanti saya Sadar Saya bandingkan Dengan Al-Quran Maksudnya itu Pak Martin Itu bertanya Pak Martin itu bertanya Kepada Cak Tata Tentang Al-Quran Apa pertanyaannya Silahkan bertanya Bukan Terus langsung Suruh jelaskan Yang dijelaskan itu Dari mananya Sesuai dengan pertanyaan Gitu loh Makanya gini Pak Martin Biasakan Biasakan begini Antara pertanyaan Kalau ditanya Harus nyambung Sesuai dengan Pertanyaan Jawabannya itu Begitu juga Pertanyaan itu Diharapkan Untuk Menepatkan jawaban Bukan berarti langsung Nanti Pak Martin Dijelaskan Tahu-tahu Menjelaskan tentang Sholat Tentang ini Nah pertanyaannya Pak Martin Apa dulu kan gitu Al-Quran Kalau Al-Quran itu berarti Mulai dari ayat 1 Sampai ayat Surat 14 Saya juga tadi Jelaskan kan Garis sebesarnya Sudah Penciptaan mula-mula Sebagai Tuhan Yang mula-mula Alkitab Kitab suci Yang mula-mula Menjelaskan ini Ini kan sudah Nah seperti itulah Kalian jelaskan Al-Quran Mulai dari Surat Al-Fatihah Sampai ke Anas Itu bagaimana Prosesnya Tentang Allah sebenarnya Tentang Nabi Muhammad Disuruh baca Sampai akhir Kalau Kita diskusi itu Sesuai dengan Pertanyaan Bukan Kalau menjelaskan Sekolah Pak Martin Menjelaskan Dari awal Sampai akhir Itu sekolah Dari kelas 1 Sampai kelas 3 Tapi kalau diskusi Yang dijelaskan Itu sesuai dengan Pertanyaan Kalau gak ada pertanyaan Ya gak usah Dijelaskan Pak Ustadz Ya Pak Ustadz Nah iya Aku Berarti aku disuruh Disuruh Membatalin puasa Disuruh Ya kalau gak ada Pertanyaan Apa yang dijawab Gitu Enggak maksudnya Disuruh baca Mulai dari Fathihah Sampai Anas Disuruh baca Dijelaskan Mabuk saya Itu butuh waktu panjang Seperti itu Kan pastinya itu Ya gak apa-apa lah Suka-suka Pak Martin aja Ya saya pikir cukup ya Udah setengah tiga Saya dari tadi Nanti kita sambung lagi Takta Nanti kita ketemu lagi Kapan gitu Ini udah setengah tiga Saya juga sampai Belum makan Saya sampai Belum makan ini Karena Seriusnya dialog ini Tapi gak apa-apa lah Mohon maaf Kalau ada hal-hal yang Kurang berkenan Nanti kita ketemu di lain Kesempatan lagi Untuk bicara hal yang sama Nah supaya Takta Punya persiapan Untuk menjelaskan Al-Quran nya Ya ya Terima kasih Ya terima kasih Semua sama Pak Martin Untuk sahabat-sahabatku semuanya Untuk ini Tak sampaikan sebelum tutup Bagi Saudara-saudaraku yang Di live comment Yang untuk saat ini Sempat melihat live ini Silahkan mampir ke channelnya Ustadz Tahta Di Tahta Channel Kita bersama-sama Mendukung channel-channel Muslim Yang jelas Bisa mendapatkan Hadiah apa Hadiah amal Yang Yang spesial Kalau kita sama-sama Mendukung channel-channel Muslim Kita tidak bisa memberikan apa-apa Hanya tombol klik Gitu saja Saya rasa sudah cukup Pak Ustadz Tahta ya Tombolnya cuma klik Gitu saja sudah cukup Gak minta bantuan apa-apa Gak minta Cuma di tombol klik gitu saja Supaya ada notifikasi Seandainya nanti Ustadz Tahta memberikan satu kajian Atau apapun Atau apapun Yang mungkin Saudara-saudara semuanya Bisa mengambil Ilmu dan wawasannya Langsung bisa Menuju ke Jalan Ustadz Tahta Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke jadi ini Cak Ewin Tutup ini udah ya Sudah tutup Ustadz Tahta Oke lah Kita tutup dengan Kepertuan Majelis Untuk saya Barusan Pak Erwin Untuk yang sudah hadir Semuanya Semuanya sampai ke atas Ini selimut Semuanya sampai ke atas Yudha Terima kasih atas kehadirannya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semuanya Untuk yang hadir di LC saya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Menambah keilmuan Untuk kita Keimanan kita juga Baiklah kita akhiri Dengan Kepertuan Majelis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabi amdika Asyadu ala ilaha Ila anta Asafiru kawatubu ilai Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kang Mantep PTP Kang Mantep PTP Eh sebentar Kang Mantep PTP Ya Bang Erwin Ini gini Tempat Kang Mantep PTP Itu Kan Viewernya lumayan tuh Sahabat-sahabat kita Yang disana Ya kan Sambil dibantu Channel Ustadz Tata Di Apa disana Ya Serasa kalau Enggak mengurangi lah Untuk bantu Subscribe-nya Biar Biar kita sama-sama Berkembang Untuk Ustadz-ustad kita Gitu Karena tak lihat Punya sampean kan Untuk netizen Lumayan banyak Yang ini kan Jadi Ya Bisa Saling Ini lah Kadang-kadang kan Sahabat-sahabat kita Yang disana kan Belum kenal dengan Channelnya Ustadz Tata Mungkin kalau orangnya Sudah dari dulu Orangnya Cuman Apa Ustadz Tata Punya channel Atau enggak Kan seperti itu Iya tadi Disertakan di Live chat juga Itu Bagi yang mau Hampir itu Ke channel Ustadz Tata Bisa Diklik itu Channelnya Ditulis Ya Siap Terima kasih Jadi kan Uang Nombol Maunya gini Ada Channel Muslim Ini 100 channel Nombol Semua Kayak gitu loh Orang itu kan Enggak rugi Sebenarnya Komennya 1 juta orang ini Men-subscribe 100 channel ini kan Tukang subscribe-nya Sama orangnya Enggak rugi juga Pengenontonnya juga Kadang-kadang Lab-nya kan Enggak barengan Kadang Dari sana Dari sini Saling mendukung Tapi memang Mantap PTV ini Subscribe-nya Kayak di atas 100 ribu ini Sudah Seklas viral Sekelas viral Indonesia Kalau ini Kayaknya Sekarang 300 Bang Erwin Kan Channel Sudah ada 5 tahun Kayaknya Saya dari 2009 Eh 2016 Ya 2016 Masuk Youtube Cuma dulu kan Kontennya itu Hanya dakwah Dakwah Biasa itu Reaksen 6 tahun Punya saya itu Youtube-nya Dari tahun 2012 Cuma tak isi Baru 4 bulan 6 4 bulan Tak isi Tak isi Debat ya Tak isi Debat itu Baru Tahun-tahun Inilah Puasa kemarin Satu-satu Tahun Itu tak isi Debat Kalau sebelumnya Tutorial audio Itu Berarti itu Loh Dari debat Sudah lumayan Satu-satunya ya Bang Arun Ya Saya Ini Alhamdulillah Dulu kan Kalau tutorial audio itu Saya gak ngejar Apa ya Orang banyak Gak nyap Krep Banyak yang nonton Tapi gak nyap Krep gitu loh Hanya untuk Ajang semuanya gini Orang Butuh tutorial Ini linknya Kayak gitu Untuk nyimpan video aja kan Kan gitu Terus Ke debat itu Gak langsung bikin Youtube Saya Masuk ke Zoom-zoom ini Gak pernah bikin Youtube Bikin Youtube Depat yang fokus itu Itu bulan September Kemarin masih Terima kasih Terima kasih.